Tanpa diduga, kata-kata Suwan Zen selanjutnya seperti seember air es yang dituangkan ke kepala Sufang. Kamu tidak perlu bergembira terlalu dini. Cermin suci asal itu misterius dan kuat, jauh melampaui imajinasimu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu aktifkan dengan kultifasimu saat ini. Sekarang artefak ilahi belum digabungkan dan Anda belum mengembangkan transformasi 9 matahari 9 ke transformasi ke-9, harga untuk mengaktifkan cermin tidak tertahankan bagi kami berdua. Jika saya tidak salah, mengaktifkan cermin suci asal dalam transformasi ke-6 Anda saat ini akan menyebabkan Anda kehilangan kekuatan 9 matahari ke tingkat yang tak tertahankan. Bahkan mungkin membahayakan Istana Dao Langit dan Bumi Anda. Namun, aku tidak yakin bagaimana situasi sebenarnya yang akan terjadi. Lagipula, aku belum pernah mengaktifkan sisi lain dari cermin suci asal sebelumnya. Istana Langit dan Bumi Dao adalah fondasi kultifasi Anda. Oleh karena itu, kecuali ini masalah hidup dan mati, sebaiknya jangan mengaktifkan cermin ilahi. Suara halus Suan Zen terdengar lagi dari matanya. 9 kebenaran dan 9 matahari bab 178. Kamu baru saja membentuk meridian yang dan telah menggunakan banyak energi yang segera pulihkan energi yang kamu ke kondisi puncaknya. Kemudian, kamu dan aku dapat berkultifasi ganda. Ini akan memberi kamu manfaat yang tidak terduga. Setelah Suan Zen selesai berbicara, cermin hitam dalam susunan itu menghilang tanpa jejak bersama dengan udara dingin. Su Fang juga menarik yang abadi dan kembali ke tubuh fisiknya. Selanjutnya, Su Fang memasuki Time Cave Abode dan melahap ramuan, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Pada saat yang sama, ia menyerapki dingin dari cermin ilahi dan mengembangkan transformasi 9 matahari 9 untuk mengisi kembali energi yang yang hilang karena pembentukan meridian yang baru. Sekitar 3 hari berlalu di Time Cave Abode. Bas dengungan-dengungan. Su Fang, yang sedang dalam kondisi berkultifasi, tiba-tiba mengalami keributan dalam diagram yin yang misterius yang dibentuk oleh Kitab Suci Mistik Tumpahan Surgawi di kedalaman pikirannya. Lapisan cahaya berdarah yang mewakili pertanda besar muncul dari diagram. Setiap pori-pori Su Fang sepertinya meledak dalam sekejap. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Kemudian, Bas dengungan-dengungan. Takdir daorune dari teknik penyusutan kehidupan juga melonjak dari bukaan ilahi dan yang abadi. Seolah-olah lapisan kabut tiba-tiba terbelah, dan sebuah cermin muncul. Sejumlah besar rune dao misterius seperti kecebong muncul di permukaan cermin. Su Fang bisa merasakan aura Putra Mahkota Sue dari mereka, serta aura yang lebih pekat dan kuat dari penguasa sungai darah. Tuan darah-darah dan Pangeran Sue telah tiba di jurang seribu. Betapa cepatnya, Putra Mahkota Sue terkutuk itu jelas mengetahui identitasku. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan membunuhnya di Klan Jiang. Hati Su Fang bergetar. Su Fang, kata Luo Li, akan sangat sulit untuk menghindari kejaran Lord Blood River kali ini. Tujuannya adalah mengeluarkanku dari sini. Selama dia bisa menangkapku, dia tidak akan menyebabkan masalah lagi. Masalah bagimu, Luo Li, yang untuk sementara tinggal di Batu Giok Darah, melayang ke kamar Su Fang di gua waktu abadi. Luo, kamu terlalu meremehkanku. Terakhir kali, saya meledakan diri dari busur pembunuh abadi, dan kemudian melukai penguasa sungai darah dengan guntur takdir. Bagaimana dia bisa melepaskanku begitu saja? Lagi pula, aku, Su Fang, bukanlah ayam lemah yang bisa disembeli oleh dewa. Beri aku sedikit waktu lagi, dan aku akan bisa mengaktifkan kekuatan cermin ilahi. Menghindari kejaran Raja Sungai Darah, tapi membunuhnya dalam satu gerakan. Aura Su Fang yang mendominasi membuat Luo tidak bisa membalas. Dia segera terbang keluar dari Time Cave of Time dan memanggil Wuling Goblin. Setelah melahap esensi tipe bumi dari roh gunung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, Wuling Goblin telah maju dengan pesat. Sekarang ia berada di level Kaisar Yao, dan kemampuan tipe buminya juga telah mengalami transformasi besar. Su Fang menyimpan iblis abadi, Raja Mayat Hidup, Gui-Gui, dan burung naga ke dalam alam naga sejati, lalu memasuki perut Wuling Goblin. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi tipe bumi dan teknik penyusutan nasib untuk menyembunyikan Aura Wuling Goblin. Kemudian, Wuling Goblin bergabung dengan bebatuan dan dengan cepat menyelam ke bawah tanah. Setelah memasuki kedalaman bumi, Su Fang menggunakan seni hukum segudang etirial dari seni pencerahan etirial untuk berkomunikasi dengan asal-muasal benua material ini. Dengan bantuan seni hukum segudang etirial, Su Fang merasakan lokasi asal dunia, tetapi dia tidak memanggilnya. Wuling Goblin, pergilah ke asal dunia. Su Fang segera memesan Wuling Goblin. Ternyata Su Fang berencana menggunakan asal-usul dunia untuk menyembunyikan auranya. Dengan cara ini, dengan bantuan kekuatan ilahi tipe bumi, teknik penyusutan takdir, dan asal-usul dunia, bahkan jika penguasa sungai darah memutuskan bahwa Su Fang berada di benua material ini di kedalaman jurang 10 ribu iblis, dia tidak akan bisa menentukan dengan tepat lokasi Su Fang kecuali dia menghancurkan seluruh benua material. Benua material ini sangat besar, dan merupakan bagian dari benua kuno. Ada banyak goblin besar yang tinggal di sana, jadi tidak mudah bagi penguasa sungai darah untuk menghancurkan benua ini. Setidaknya, dia bisa memberi waktu bagi Su Fang untuk menggunakan cermin ilahi untuk berkultivasi bersama Su Anzen. Kemudian, dia bisa mengaktifkan cermin ilahi dan membunuh penguasa sungai darah dengan segala cara. Di kedalaman jurang 10 ribu setan. Suara mendesing. Penguasa sungai darah keluar dari kehampaan bersama pangeran Sui. Belenggu dunia dan energi kekacauan alami tidak dapat menghalangi penguasa sungai darah sama sekali. Tikus itu seharusnya kabur dari sini. Mari kita lihat bagaimana dia akan kabur kali ini. Kata penguasa sungai darah dengan dingin. Selamat, tuanku, Anda akhirnya menemukan target Anda. Di kedalaman jurang 10 ribu setan, bukankah Anda bisa menangkap Su Fang semudah menangkap kura-kura di dalam toples. Pangeran Sui memuji dengan keras. Dia sangat senang pada dirinya sendiri, Su Fang, jadi bagaimana jika bakat dan keberuntunganmu menantang surga? Saya hanya perlu menggunakan beberapa trik, dan Anda tidak akan bisa lepas dari nasib Anda yang ditekan. Setelah ahli klan Dewa Asura ini menekanmu, semua harta, manual rahasia, dan sumber dayamu akan menjadi milikku. Penguasa sungai darah berkata dengan anggun, karena kita telah menemukan Su Fang, kamu tidak perlu memimpin jalannya. Kamu lemah, dan kamu tidak akan mampu menahan gelombang kejut sedikitpun dari pertempuran nanti. Pergi. Setelah mengatakan itu, penguasa sungai darah melambaikan lengan bajunya, dan cahaya merah darah muncul, membentuk aura Dewa Pelindung. Dia membungkus pangeran Sui dengan seberkas cahaya merah darah dan melesat keluar dari jurang 10 ribu iblis. Eksistensi tingkat rendah, apakah kamu tidak akan bersembunyi dariku? Mata merah darah penguasa sungai darah memancarkan cahaya merah darah. Cahaya jahat dan aneh sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dunia. Cahaya menyapu benua material, dan kemudian penguasa sungai darah mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut muncul di mata segitiganya. Kemudian, dia mendengus tanpa bisa dijelaskan, kemampuan menyembunyikan aura ini begitu kuat bahkan bisa menipu indraku. Namun, karena saya yakin Anda berada di benua ini, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari saya? Setelah hening beberapa saat, suara raja sungai darah dingin dan penuh dengan niat membunuh, dan menyebar ke setiap sudut benua. Iblis di atas level dimensage akan datang dan menyambutku dalam sepuluh tarikan napas, atau mati. Saat berikutnya, aura jahat dan pembunuh dari penguasa sungai darah langsung menyelimuti seluruh benua material, seolah-olah telah jatuh ke neraka Asura. Semua makhluk hidup di benua itu gemetar di bawah aura ketuhanan yang menakutkan ini. Kengerian para ahli klan Dewa Asura dari seluruh alam semesta terlihat sepenuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Goblin besar dalam wujud aslinya terbang dari seluruh benua material. Ada total tujuh big goblin, dan enam di antaranya adalah Demon Saint. Yang terakhir adalah Wolf Dementua yang tingginya ratusan kaki. Itu adalah eksistensi menakutkan yang kekuatannya sebanding dengan ahli demigod, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Iblis. Tuhan, itu benar-benar Tuhan dari seluruh alam semesta. Mata Serigala Setan dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Big Goblin yang tak tertandingi ini, yang dianggap sebagai eksistensi tertinggi di dunia besar, gemetar seperti ayam lemah di depan seorang ahli dari alam abadi, apalagi klan Iblis lainnya. Iblis Serigala berubah menjadi sesepuh manusia dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa sungai darah, bolehkah aku tahu urusan apa yang kamu miliki di alam Iblis kuno? Tempat ini disebut alam Iblis kuno. Seorang kultifator telah melarikan diri ke tempat ini dan bersembunyi di benua itu. Saya akan memberi Anda setengah hari untuk menemukan orang ini untuk saya. Penguasa sungai darah berkata dengan dingin, suaranya membawa kehendak tertinggi yang tidak dapat ditentang. Alam Iblis kuno sangat besar. Bukankah menemukan seorang kultifator manusia seperti mencari jarum ditumpukan jerami? Setengah tahun mungkin tidak cukup. Bagaimana setengah hari sudah cukup? Klan Iblis pada awalnya brutal dan sulit diatur. Penguasa sungai darah begitu sombong sehingga Iblis keras ukuran gunung segera menyuarakan ketidakpuasannya. Dua sinar cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari mata penguasa sungai darah. Ketika mendarat di tubuh kera Iblis, ia segera berubah menjadi api darah berdosa dan mulai terbakar. Di tengah jeritan darah kera Iblis yang mengental, energi vital dan darahnya dengan cepat menguap oleh api dosa. Tidak peduli betapa mengerikannya demonik Ki yang meledak, ia tidak mampu memadamkan api berdarah. Pada akhirnya, tubuhnya yang sangat besar dengan cepat layu dan berubah menjadi abu. Api darah berdosa yang dikeluarkan oleh penguasa sungai darah menjadi setebal cairan. Setelah beberapa saat, ia tersedot ke dalam mulut penguasa sungai darah dan ditelan. Kera Iblis yang tiada tarahnya di tingkat orang suci Iblis, eksistensi tertinggi dari ras binatang Iblis, dengan mudah dimangsa oleh Raja Sungai Darah seperti seekor babi. Master Asura Celestial Rache ini benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, Raja Sungai Darah telah membunuh seorang dimensein dan melahap darah serta kinya. Metode yang begitu kejam dan jahat bahkan membuat para ahli ras Iblis yang brutal pun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Apakah ada orang lain yang menentangku sekarang? Mata merah darah penguasa sungai darah menyapu ke enam goblin besar yang tersisa. Semua big goblin, termasuk Dimengat setengah langkah, Wolf Dimentua, merasakan darah di tubuh mereka bergejolak. Mereka tidak dapat mengendalikannya dan ingin meninggalkan tubuh mereka. Aura pembunuh membuat mereka gemetar ketakutan. Kami mematuhi perintah Anda, Tuanku. Iblis Serigala menangkupkan tinjunya ke arah penguasa sungai darah. Para goblin besar lainnya juga menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Aku ingin tahu keberadaan orang ini dalam setengah hari. Jika kamu menarik nafas lagi, kamu akan ditelan olehku. Suara acu-ta'acu dari penguasa sungai darah membuat enam ahli klan Iblis gemetar. Mereka dengan cepat terbang ke tanah. 1762. Jauh di bawah dunia fei kuno. Galaksi mempesona yang terbentuk dari esensi dunia muncul di depan Sufang. Sufang tidak berkomunikasi atau menggabungkan esensi dunia. Melakukan hal itu akan menyebabkan keributan besar di benua itu, dan pasti akan menarik perhatian penguasa sungai darah. Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, dan kekuatan takdir bergabung dengan esensi dunia dari dunia fei kuno. Dengan cara ini, nasib Sufang sepertinya terhubung dengan seluruh dunia fei kuno. Bahkan jika penguasa sungai darah merasakan tempat ini, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan Sufang. Terlebih lagi, Sufang dapat menggunakan esensi dunia untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar. Kemudian, Sufang memasuki gua waktu, dan segera memisahkan yang abadi, dan memasuki kedalaman cermin suci asal, dan melepaskan yang ki dan kesadaran menuju ujung segel. Dimensi sentral dari cermin kuno dengan cepat bereaksi. Hembusan udara dingin melonjak, dan cermin hitam muncul di luar segel. Mata Suanzen muncul di cermin, dan suara dinginnya terdengar, kamu telah memulihkan yang kimu begitu cepat. Apakah kamu bersiap untuk berkultivasi bersamaku? Sufang berkata dengan hormat, senior, situasinya sangat berbahaya. Saya tidak hanya harus berkultivasi dengan Anda, tetapi saya juga harus mengaktifkan kekuatan cermin suci asal. Setelah itu, Sufang memberitahu Suwanzenyi tentang situasi kritis yang dihadapi Sufang, Jiu Zenjiu yang bab 1781. Ini akan merepotkan. Klan Asura adalah salah satu klan paling kuat di alam semesta. Bahkan jika itu hanya klon, kamu tidak akan bisa melawannya. Satu-satunya cara adalah dengan mengaktifkan cermin ketuhanan. Saya tidak berharap Anda mengaktifkan cermin ketuhanan begitu cepat setelah mencapai transformasi ke-6. Konsekuensinya akan mengerikan. Saya tidak punya pilihan lain. Kamu telah menjadi murid ayahku. Kamu tidak perlu menyebut dirimu sebagai junior di masa depan. Panggil saja aku kakak senior. Kakak senior, Sufang terbiasa memanggil seniornya. Sekarang setelah dia mengubahnya, dia merasa aneh. Karena waktu sangat penting, jangan buang waktu. Aktifkan transformasi 9 matahari 9, dan lepaskan kekuatan 9 yang Anda ke dalam cermin suci asal. Saya juga akan menyuntikkan kekuatan 9 yin saya ke dalam cermin suci asal. Berkultivasi bersama saya akan membawa manfaat besar bagi kami berdua. Saya harap tebakan saya dan saya dapat membantu Anda mengaktifkan sisi merah cermin ilahi. Sufang mengingat kembali yang abadi ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia memfokuskan seluruh keinginannya untuk mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Dia menyuntikkan semua energi yang di 54 meridian yang, termasuk kekuatan dunia yin yang di pohon dunia, ke dalam cermin suci primordial chaos. Sufang merasa seolah-olah dia telah dilubangi seluruhnya, berubah menjadi cangkang kosong. Cermin suci asal itu seperti monster yang tak pernah puas. Itu langsung menyerap semua kekuatan yang Sufang, dan tidak ada satupun riak yang muncul di permukaan cermin. Kesadaran Sufang mengikuti kekuatan yang ke dalam ruang waktu pusat cermin suci asal. Di bawah efek ajaib dari aray cermin ilahi, kekuatan yang dengan cepat terkondensasi menjadi cermin merah. Itu identik dengan cermin yang dibentuk oleh kekuatan 9 yin suan zen. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya, tidak sedalam dan seberat cermin hitam. Setelah cermin merah berhasil terbentuk, ia melepaskan energi yang yang ekstrim, sedangkan cermin hitam melepaskan energi yin yang ekstrim. Di antara kedua aura ini, kekuatan tarik-menarik yang tak terlukiskan segera muncul, menyebabkan kedua cermin tersebut menerobos belenggu aray cermin ilahi dan menyatu. Kedua cermin itu menyatu menjadi satu. Satu sisi berwarna hitam, dan sisi lainnya berwarna merah. Aura tertinggi langit dan bumi yang menyatu memenuhi ruang waktu pusat cermin ilahi. Ruang kuno yang tadinya sunyi mulai bergetar, dan beberapa formasi susunan mulai beroperasi secara misterius. Dalam sekejap, ledakan. Kekuatan sembilan yang Su Fang dan kekuatan sembilan yin Su Wan Zen menyatu dan berputar satu sama lain. Di cermin, dua suan guang misterius, satu hitam dan satu merah, terus-menerus berputar dan berubah menjadi ikan yin yang yang berenang dan menyatu satu sama lain. Kamu ada di dalam diriku, dan aku ada di dalam kamu. Siklusnya tidak ada habisnya. Begitu saja, Su Fang tenggelam dalam budidaya ganda yin yang bersama Su Wan Zen. Waktu terus berlalu. Dibenua di luar dunia kuno sepuluh ribu setan. Hanya dalam dua jam, Big Goblin menemukan gua tempat Su Fang pernah berada sebelumnya. Suara mendesing. Penguasa sungai darah mengirimkan seberkas cahaya berdarah. Susunan yang diciptakan Su Fang, bersama dengan seluruh gunung, menjadi abu dalam cahaya berdarah. Gua itu benar-benar terbuka. Dia benar-benar melarikan diri lagi. Mungkinkah keberadaan tingkat rendah ini memiliki kemampuan untuk melihat menembus langit dan memprediksi datangnya bahaya? Alis Raja Sungai Darah berkerut, dan ada kebingungan di matanya. Misteri Su Fang yang tak ada habisnya membuat elit suku Dewa Asura ini merasa bahwa Su Fang agak tak terduga. Pantas saja Sang Han mati di tangannya. Semut ini tidak sederhana. Namun, kali ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan. Aku akan menghancurkan dunia iblis kuno. Mari kita lihat di mana Anda bisa bersembunyi. Niat membunuh penguasa sungai darah sudah jelas. Dia bersiap untuk menghancurkan seluruh dunia iblis kuno untuk memaksa Su Fang muncul. Tuanku, jangan, di dunia iblis kuno, ada banyak keturunan-keturunan binatang ilahi kuno dan binatang ganas. Jika kamu menghancurkan dunia iblis kuno, Dewa iblis dari seluruh alam semesta pasti akan turun. Serigala iblis, yang telah menunggu dengan hormat di samping, segera memohon dengan keras ketika dia mendengar keputusan penguasa sungai darah. Bukankah mudah bagi elit Asura untuk menghancurkan dunia iblis kuno, yang seukuran alam abadi? Setelah dunia iblis kuno dihancurkan, berapa banyak klan iblis di dunia iblis kuno yang akan bertahan? Apa? Kamu serigala setan kecil, yang kamu perintahkan atau bahkan mengancamku. Meskipun klan iblis dari seluruh alam semesta sangat kuat, suku Dewa Asura juga tidak lemah. Mengapa kami takut dengan ancaman Anda? Kata penguasa sungai darah dengan nada mendominasi, namun kenyataannya, dia agak takut. Meskipun suku Dewa Asura sangat kuat, mereka tetap saja menolak. Dibandingkan dengan klan iblis yang kuat dan banyak jumlahnya, ada kesenjangan yang besar. Jika dia benar-benar menghancurkan dunia iblis kuno, itu akan menimbulkan kemarahan klan iblis di alam surgawi. Itu akan membawa banyak masalah bagi suku Dewa Asura. Bagaimana mungkin penguasa sungai darah tidak takut? Serigala iblis tertegun dan buru-buru menjawab, beraninya aku. Tuanku, Anda datang dari seluruh alam semesta dan sangat dibatasi di alam besar. Setelah Anda menggunakan kekuatan ilahi Anda, sulit untuk mengisinya kembali. Tidaklah layak bagi Tuhanku untuk menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk seorang kultifator manusia yang mirip semut. Penguasa sungai darah terdiam. Setan Serigala melanjutkan, saya bersedia membantu Tuanku. Bahkan jika saya harus mencari setiap inci ruang di dunia setan kuno, saya akan menangkap manusia ini. Tolong beri saya waktu satu tahun, Tuhanku. Saya pasti akan menawarkan kultifator manusia itu kepada Anda. Setengah tahun. Setelah setengah tahun, jika saya tidak melihat kultifator manusia itu, saya akan menghancurkan dunia iblis kuno. Jangan mencoba melarikan diri. Bahkan jika seekor semut pun mencoba meninggalkan dunia iblis kuno, aku akan menyempurnakan kidarah semua klan iblis untuk mengisi kembali kekuatan ilahiku. Kata penguasa sungai darah dengan tegas. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia muncul di langit di atas dunia iblis kuno dan duduk. Manusia sialan. Jika aku menangkapmu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan melahap dagingmu inci demi inci. Serigala iblis mengertakkan giginya dan memancarkan aura ganas dan brutal. Alam besar seperti ini. Entah itu para penggarap, goblin besar, atau klan iblis, mereka semua kagum pada yang kuat dan bisa menunjukkan taring ganas mereka kepada yang lemah. Di hadapan penguasa sungai darah, seorang ahli dari alam dewa, iblis serigala sangat jinak seperti anak anjing. Dalam hatinya, Sufang adalah seorang kultifator manusia yang bisa dibantai sesuka hati. Secara alami, dia bisa menunjukkan sifat brutal dari klan iblis. Dunia iblis kuno sekali lagi berada dalam kekacauan. Semua goblin besar dan iblis sedang mencari Sufang. Di kedalaman dunia iblis kuno, Sufang masih tenggelam dalam kultifasi ganda. Sekitar setahun kemudian. Setahun di coveren of time hanyalah satu bulan di dunia luar. Di ruang waktu pusat cermin ilahi, ikan yin yang hitam dan merah di permukaan cermin tiba-tiba menyatu. Kekuatan sembilan yin dan kekuatan sembilan yang menyatu, membentuk kekuatan misterius yin dan yang. Kemudian, kekuatan yin dan yang terpecah menjadi dua dan surut seperti air pasang. Sebagian darinya melonjak keluar dari ruang cermin ilahi dan menyapu istana langit dan bumi dao milik Sufang. Itu diserap oleh meridian yang dan pohon dunia. Dalam sekejap, Sufang merasakan istana langit dan bumi dao miliknya, seluruh tubuhnya, dan bahkan seluruh alam semesta berada dalam kondisi kesempurnaan dan keheningan yang luar biasa. Hal ini sama seperti sebelum alam semesta diciptakan. Terjadi kekacauan dan keheningan. Rasanya seperti sekejap, tapi juga seperti selamanya. Dalam keheningan ini, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Begitu meledak, itu akan menjadi permulaan alam semesta. Metode kultifasi anak ini tidak hanya memungkinkan dia untuk mengolah istana dao langit dan bumi, tetapi juga mengubahnya menjadi sebuah dunia. Sebelumnya, itu hanyalah dunia yin dan yang yang kacau. Setelah ledakan ini, itu akan menjadi awal dari alam semesta. Ini akan menjadi dunia nyata seperti alam semesta. Luar biasa, sungguh luar biasa. Di semua alam, hanya raksasa tak tertandingi yang dapat mengembangkan dunia nyata di dalam tubuh mereka. Sufang, seorang kultifator dari dunia besar, juga telah mengembangkan sebuah dunia. Sungguh luar biasa. Lao, yang selama ini memperhatikan Sufang, mengamati situasi di tubuh Sufang dan menghela nafas kaget. Bahkan di semua alam, Sufang jelas bukan ikan di kolam. Cepat atau lambat, dia akan terbang ke langit. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membantuku mendapatkan tubuhku kembali. Apalagi dia adalah orang yang salah dan pasti akan melakukannya. Memikirkan bahaya dan kesulitan yang dialami Sufang untuk menemukan Blut Jade, Lao tersentuh. Tiba-tiba, Blut Jade bersinar dengan cahaya berdarah dan Lao, yang tampak seperti berlumuran darah, terbang keluar dari Blut Jade. Ini mengerikan. Goblin besar telah menemukan tempat asal mula dunia berada. Cahaya ilahi di mata berdarah Lao berubah seketika. Saat ini, Sufang berada di titik paling kritis. Jika dia diserang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia berpikir sejenak. Bahkan jika aku dibelenggu oleh penguasa sungai darah lagi, aku tidak boleh membiarkan Sufang diganggu dengan cara apapun. 1763. Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia Feikuno mencari setiap inci dunia Feikuno tetapi tidak dapat menemukan Sufang. Akhirnya, mereka menemukan tempat asal-usul dunia di Seagull. Tidak lama kemudian Lao menghilang dari galaksi yang dibentuk oleh dunia asal dunia Feikuno. Trengiling sepanjang seribu kaki datang ke Seagull World Origin. Trengiling Big Goblin ini ditutupi sisik seperti batu dan memancarkan kekuatan alam elemen tanah yang agung. Kekuatannya berada di puncak level Feitirk dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Feikuno. Tiba-tiba, siapa, siapa? Namun, seberapa kuatkah roh primordial Lao? Di bawah serangan roh primordial Lao, Trengiling Big Goblin, yang dianggap ahli tak tertandingi di dunia Feikuno, tidak dapat menahan diri sama sekali. Roh primordialnya langsung dihancurkan oleh hukum. Lao melayang keluar dari kehampaan dan berkata tanpa daya, itu hanya Feik kecil. Aku hanya bisa puas dengan itu. Suara mendesing. Lao berubah menjadi cahaya berdarah dan menembus tubuh Trengiling melalui tujuh lubang dan kulitnya. Siapa, siapa? Ci, 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 tubuh Trengiling Big Goblin mengeluarkan gumpalan energi darah. Tubuhnya dengan cepat layu dan layu hingga akhirnya berubah menjadi energi darah. Ledakan. Energi darah tiba-tiba terbakar seolah-olah sedang dilebur dalam api. Bentuk fisik hukum muncul. Pada saat ini, Lao bukan lagi roh primordial melainkan Asura dengan darah dan daging. Namun tubuh fisik ini tidak memiliki kulit. Daging dan meridiannya terlihat dan darahnya menggeliat. Kelihatannya menakutkan. Mata Lao bersinar dengan cahaya merah darah saat dia melihat ke dalam galaksi yang dibentuk oleh esensi asal dunia. Pandangannya tertuju pada alam naga sejati yang telah berubah menjadi setitik debu. Ini bukanlah kepemilikan, tapi kemampuan bawaan dari Dewa Asura. Sura sama dengan Night Demon, eksistensi khusus di dunia. Mereka berkultivasi dan tumbuh lebih kuat dengan mengonsumsi darah makhluk. Selama mereka memiliki darah, umur Shuro tidak akan terbatas. Luo tidak memiliki tubuh fisik. Dia membakar roh primordialnya dan menggabungkannya dengan ki darah goblin besar untuk membentuk tubuh fisik. Meskipun dia bisa menggunakan kemampuan kuat ras Dewa Asura, dia harus membayar mahal. Saat kekuatan tubuh fisik dikonsumsi, kekuatan Yuan Spirit juga akan dikonsumsi. Selanjutnya, sumber Yuan Spirit akan dikonsumsi. Sekali dikonsumsi akan sangat sulit pulih. Setelah sumber roh primordial abis, Luo, yang hampir abadi, akan mati total. Justru karena kehati-hatian inilah Lao tidak menggunakan kemampuan bawaan Asura miliknya saat bertarung melawan Sang Han dan Nenek Moyang Tian Ming. Agar tidak mengganggu Su Fang, yang berada pada saat kritis, Lao berhati-hati. Di langit dunia kuno 10 ribu setan. Keributan yang disebabkan oleh pembunuhan Big Goblin oleh Lao tidak bisa lepas dari kesadaran penguasa sungai darah. Penguasa sungai darah tersenyum dingin. Raja Asura yang agung menggunakan darah goblin besar rendahan di dunia besar untuk menyempurnakan tubuh fisiknya. Sungguh memalukan bagi para dewa Asura. Anda tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi sumber roh primordial Anda untuk memurnikan esensi darah goblin besar. Sepertinya Anda telah mencapai ujung jalan dan berencana untuk bertahan. Pembangkit tenaga listrik di klan saya telah menghabiskan segala cara, tetapi mereka tidak dapat membunuh Anda. Mereka hanya dapat memisahkan roh primordial dari tubuh fisik Anda. Karena Anda mencari kematian, bagaimana mungkin saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda? Mari kita lihat berapa banyak sumber yang dapat Anda konsumsi. Raja Asura di masa lalu akan berakhir di tanganku hari ini. Mata merah darah penguasa sungai darah dipenuhi dengan niat membunuh, serta kekejaman dan rasa sombong yang hebat. Kemudian, penguasa sungai darah dengan dingin meneriaki serigala iblis. Pembudidaya manusia itu bersembunyi di dalam segel asal dunia-dunia iblis kuno. Seret dia keluar. Aku akan membersihkan tubuhmu dan memberimu kesempatan untuk menerobos alam demigod dan menjadi dewa iblis tertinggi. Terima kasih, tuanku. Serigala iblis sangat terkejut. Matanya bersinar karena kegembiraan dan kebrutalan, dan dia segera mengeluarkan perintah kepada ras iblis di dunia iblis kuno. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke kedalaman tanah. Lau memulai pembantaian berdarah di luar meterai dunia. Cahaya berdarah, dipenuhi aura pembantaian, menyapu ke depan dan energi darah para yau besar yang tangguh langsung dilahap. Tubuh Lau berangsur-angsur menjadi nyata, seolah-olah terkondensasi dari tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Darah di tubuhnya melonjak, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini, Lau adalah asura sejati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Monster iblis abadi, raja mayat hidup, dan gui-gui semuanya terbang keluar dari dunia naga sejati dan tiba di luar segel dunia. Burung naga tetap berada di sisi Sufang. Aku serahkan tempat ini padamu. Lau berteriak dengan dingin, lalu menyerbu ke arah luar dunia iblis kuno. Sufang memiliki monster iblis abadi, raja mayat hidup, gui-gui, dan burung naga di sisinya. Bahkan jika ahli demigod datang, mereka akan dikalahkan. Selama Lau menghentikan penguasa sungai darah, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Sufang. Lau terbang keluar dari tanah. Matanya, terbakar oleh api jahat, menyapu serigala iblis dan ahli ras iblis lainnya. Tuhan, pakar asura lainnya. Serigala iblis dan ahli ras iblis lainnya tidak menyangka bahwa Sufang akan memiliki ahli yang begitu kuat dan jahat di sisinya. Mereka semua kaget dan ngeri. Serahkan orang ini padaku. Kalian temukan kultifator manusia itu. Ingat, aku ingin dia hidup. Penguasa sungai darah berkata dengan tegas kepada Big Goblin, lalu terbang perlahan menuju Lau. Iblis serigala dan Big Goblin tak tertandingi lainnya menghela napas lega. Di hadapan para dewa segudang dunia, mereka adalah sekelompok ayam, babi, dan domba yang lemah. Dan di depan mereka, manusia pembudidaya yang dicari oleh penguasa sungai darah secara alami adalah seekor ayam yang lemah. Setidaknya, begitulah yang terlihat di mata mereka. Raja Sampah, kamu lebih suka membakar sumber asalmu daripada di segel lagi. Penguasa sungai darah memandang rendah ke arah Lau. Dia tinggi dan perkasa, seolah-olah dia memandang rendah rakyat jelata di bumi. Kamu hanyalah klon pembantaian dari sungai darah. Apa hakmu untuk berbicara seperti itu kepada raja ini? Kata hukum Weiran. Lalu, dia keluar. Aura pembunuhnya meledak, dan dia bentrok dengan penguasa sungai darah di udara. Dalam sekejap, seluruh alam kuno iblis berubah menjadi neraka. Aura jahat dan ganas memenuhi udara, dan aura pembunuh menutupi langit. Meskipun Lau memiliki roh primordial yang sangat kuat, tubuh fisiknya terlalu lemah untuk menahan kekuatan ilahi yang kuat dari klan ilahi Asura. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh fisiknya hancur. Biarkan aku meminjam darahmu. Lau tersenyum sinis dan menerkam big goblin yang tergeletak di tanah. Kekuatan roh primordialnya berubah menjadi kabut berdarah dan menyapu seluruh area. Demon Overlord dan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan oleh kabut berdarah. Pada akhirnya, nyala api berdarah membakar dan membentuk kembali tubuh fisik Lau. Kemudian, ia menyerbu ke arah penguasa sungai darah tanpa ragu-ragu. Penguasa sungai darah ingin mengkonsumsi sumber asal roh primordial Lau, jadi dia dengan tenang berselisih dengan Lau. Adapun Sufang, yang belum muncul, penguasa sungai darah tidak peduli sama sekali. Setelah membunuh Lau, dia bisa langsung membunuhnya. Tidak perlu terlalu peduli, dia hanya harus berhati-hati dan mencegahnya melarikan diri lagi. Orang tua yang berubah dari serigala iblis memimpin big goblin ke segel alam kuno iblis dengan penuh semangat. Temukan kultifator manusia itu. Ingat, jangan bunuh dia. Saya ingin menggunakan dia untuk menjadi dewa iblis tertinggi. Kata serigala iblis dengan anggun. Dimen kinya mengembun menjadi api yang membakar tubuhnya. Itu megah dan mendominasi. Di mata serigala iblis, membunuh seorang kultifator manusia adalah hal yang mudah. Selama Sufang terbunuh, iblis serigala, yang telah kehilangan semua harapan untuk menerobos, akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa iblis tertinggi. Bagaimana mungkin serigala setan tidak bersemangat? Membunuh. Suara dingin monster imortal dimen tiba-tiba terdengar. Kemudian, ia menyerang pada saat yang sama dengan tuan mayat hidup. Monster iblis abadi menggunakan pedang iblisnya. Energi iblis tajam yang dapat menembus langit merobek ke dalaman bumi. Dengan kilatan cahaya iblis, monster serigala yang baru saja berubah menjadi serigala raksasa salah satu cakarnya terpotong. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat iblis serigala berteriak kaget, roh primordial kedua keluar dari kepala monster iblis abadi. Itu mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan dan melepaskan aura ilahi roh primordial yang mengejutkan yang menyelimuti iblis serigala. Serigala setan dari alam kuno setan ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya berada pada level demigod. Namun, di bawah serangan roh primordial yang begitu menakutkan, bukaan ilahinya bergetar dan tubuh goblin besarnya bergetar. Suara mendesing. Roh primordial kedua tinggal di rune seperti batu dan langsung menerobos pertahanan roh primordial serigala iblis. Dengan bukaan ilahi serigala iblis sebagai medan perang, pertempuran yang mengejutkan dimulai. Dewa mayat hidup itu seperti dewa kematian yang turun. Dia mengaktifkan peti mati langit. Deat Ki meledak seperti banjir, menelan big goblin satu demi satu. Gui-gui bahkan lebih menakutkan lagi. Setelah berubah menjadi air darah, ia terus melahap nyawa big goblin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Li Hao Ji, penguasa lima racun, Bai Ling, kaisar iblis bulu hijau, dan goblin besar lainnya juga dilepaskan dari alam naga sejati oleh salah satu klon air darah Sufang. Li Hao Ji mengaktifkan menara transformasi iblis, yang menciptakan serangkaian ledakan yang menggelegar. Itu dirancang khusus untuk melawan suara guntur iblis dan menyebabkan kesadaran roh primordial iblis serigala menjadi kacau. Kemudian, petir berwarna merah darah turun dari menara transformasi iblis dan berubah menjadi rantai yang meresap ke dalam tubuh serigala iblis. Setan serigala berjuang untuk sementara waktu di bawah serangan Li Hao Ji dan roh primordial kedua. Meskipun tidak mau dan putus asa, ia akhirnya disedot ke dalam menara transformasi iblis oleh Li Hao Ji. Ras iblis yang secara agresif menyerbu ke kedalaman alam kuno iblis semuanya terbunuh dalam waktu singkat. Bahkan iblis terkuat dari alam kuno iblis pun ditekan. Aku masih meremehkan keberadaan tingkat rendah ini. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak pakar top dunia besar di sekelilingnya. Penguasa sungai darah tidak mengira bawahan Su Fang begitu kuat hingga mereka bisa dengan mudah menekan seorang pesilat setengah dewa. Aku memerintahkan semua kultifator pesilat setengah dewa dari medan perang iblis keabadian kuno untuk datang ke alam kuno iblis. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Penguasa sungai darah memisahkan telapak tangannya. Lima lampu merah darah keluar dari telapak tangannya. Mereka berubah menjadi hantu penguasa sungai darah dan menghilang ke dalam kehampaan. Penguasa sungai darah melihat bawahan Su Fang begitu kuat. Dia juga terjerat dengan lau dan tidak bisa pergi. Dia berencana mengumpulkan semua ahli demigot dari medan perang iblis imortal kuno untuk menekan Su Fang. 1764 Setelah beberapa saat hening, istana dao langit dan bumi Su Fang akhirnya bergerak. Ledakan. Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 54 yang meridian dan pohon dunia yang terhubung ke yang meridian pertama tiba-tiba berkontraksi dan melepaskan kekuatan isap yang sangat besar. Ki Vital Su Fang, Ki Kaisar, Ki Iblis, dan Ki Iblis dalam inti emas asalnya beredar melalui meridiannya dan melonjak ke istana dao langit dan bumi. Bersama dengan Yang Ki Di Yang Meridian, mereka melonjak ke pohon dunia. Kemudian, kekuatan dunia yin dan yang meletus dari pohon dunia dan beredar di Yang Meridian. Bukan hanya Ki Vital Su Fang dan energi lainnya. Ki Vital, Vitalitas, dan berbagai konstitusi Su Fang dibangun di atas fondasi tubuh fisik yang sempurna. Tubuh biduk emas tak berbentuk. Tubuh sejati tipe air. Tubuh sejati teratai hitam. Tubuh sejati penakluk naga. Tubuh kaisar awan api. Tubuh sejati hukuman guntur. Dan kemampuan tipe bumi yang dibentuk oleh pemadam bumi, termasuk roh Dharma Awan Ungu dan pagoda 6 Jalan Suan Huang, semuanya melonjak ke istana dao langit dan bumi. Kemudian, kekuatan yin dan yang Dharma di samudera bukaan ilahi Su Fang dan roh primordialnya juga memasuki istana dao langit dan bumi. Dalam sekejap, Tubuh fisik Su Fang benar-benar tersedot hingga kering, hanya menyisakan cangkang kosong. Dengan kata lain, tubuh fisik dan roh primordialnya tidak ada di dunia nyata, tetapi telah menyatu ke dalam istana dao langit dan bumi. Setelah menyerap Su Fang, istana langit dan bumi dao terus menyusut, menyusut, dan menyusut. Kekuatan misterius yang dibentuk oleh Transformasi Sembilan Yang dan Transformasi Sembilan Yin menggabungkan dan menekan kivital Su Fang, roh primordial, dan semua kivitalnya serta pohon dunia hingga mereka menjadi sangat kecil dan berubah menjadi ketiadaan, melahirkan dunia baru. Kesadaran Su Fang juga terbangun. Saya telah memasuki Transformasi Kenam dari Sembilan Yang Sembilan Transformasi dan mengolah Yin dan Yang dengan Senior Su Anzen. Kekuatan Sembilan Yang dan Kekuatan Sembilan Yin bergabung, menyebabkan dunia saya berubah. Saya ingin tahu seperti apa dunia yang akan segera lahir. Merasakan keadaan indah saat ini, Su Fang sangat terkejut. Setelah merenung sejenak, Su Fang tiba-tiba menyadari. Kelahiran dunia masih membutuhkan waktu untuk membakar dupa. Setelah dunia batinku lahir, aku bisa menggunakan kekuatan duniaku untuk mengaktifkan sebagian kekuatan cermin suci primordial. Sudah terlambat, Luo tidak bisa menahan waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Kita harus cepat. Hati Su Fang gelisah. Ah si, bantu aku. Terjadi hening sejenak. Dalam kehampaan, cahaya ungu tiba-tiba meledak, dan gas ungu misterius memenuhi ruang kosong di dalam tubuh Su Fang. Ternyata roh magis awan ungu lah yang telah menyatu dengan dunia. Pada saat ini, ia melepaskan kekuatan tertinggi, menganugerahkan dunia Su Fang dengan keberuntungan daos surgawi tertinggi, mempercepat kelahiran dunia. Tidak cukup cepat, Luo, kamu harus bertahan. Su Fang merasa seperti berada di luar dunia nyata. Dia bisa melihat semua yang terjadi di dunia iblis kuno, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian bentrokan yang menghancurkan bumi, tubuh fisik Luo hancur sekali lagi. Roh primordialnya terungkap, tetapi terlihat jauh lebih lemah. Penguasa Sungai Darah tertawa dengan kejam. Raja Cacat Sukuku, jika ini terus berlanjut, roh primordialmu akan runtuh, dan kamu akan lenyap. Berlututlah dan tunduk padaku, dan aku akan membiarkanmu terus berjuang di ambang kematian. Hahaha. Tuan Sungai Darah, apakah kamu lupa bagaimana kamu berlutut di kaki raja ini seperti seekor anjing dan menjilat jari kakiku untuk mendapatkan gelar Tuan Sungai Darah? Luo tertawa keras, penuh penghinaan dan kesombongan. Mata penguasa Sungai Darah terbakar oleh api berdarah. Raja yang Cacat, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bakar roh primordialmu, gabungkan dengan darah makhluk tingkat rendah dari dunia besar, dan bertarung sampai mati bersamaku. Astaga, 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 beberapa sosok muncul di langit di atas dunia iblis kuno. Total ada enam sosok, semuanya memancarkan aura kehampaan. Mereka semua telah mencapai level demigod. Mereka adalah eksistensi teratas dari penguasa medan perang kuno dewa dan iblis, yang telah menerima perintah dari penguasa Sungai Darah. Dari dua ahli iblis yang dibangkitkan, salah satunya adalah Minggan, yang terluka para selama perang besar dewa dan iblis. Yang lainnya adalah seorang kultifator wanita yang dibangkitkan dengan wajah secantik bunga. Seorang ahli demigod dari masing-masing klan iblis dan iblis telah muncul. Mereka adalah Big Goblin dan iblis kuno yang tiada taranya yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Ada juga dua manusia kultifator. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti menara besi, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti sepotong kayu busuk. Seluruh tubuhnya memancarkan aura layu, dan terlihat jelas bahwa dia berada di ambang kematian. Supremasi darah tiran, yang paling dekat dengan dunia iblis kuno, tidak muncul. Siapapun yang bisa membunuh Sufang, aku akan memberinya kesempatan untuk menjadi dewa. Penguasa Sungai Darah menawarkan tawaran yang sangat menarik kepada enam ahli demigod. Kepala Sufang adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Pria seperti menara besi itu menyeringai. Seperti binatang buas yang memamerkan tarinya, dia menerkam ke tanah. Eksistensi seperti semut ingin membunuh Sufang. Mari kita lihat apakah raja ini setuju. Lau berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan langsung melintasi ruang angkasa. Dia menutupi tubuh lelaki kuat itu dan mendesis ke dalamnya. Setelah semburan api berdarah, tubuh orang kuat itu menghilang. Lau menelannya dan menyempurnakannya menjadi tubuh baru. Adegan ini menyebabkan para ahli kebangkitan lainnya sangat terkejut, dan mereka mundur satu demi satu. Penguasa Sungai Darah tidak menghentikan Lau. Dia menunggu sampai Lau mereformasi tubuhnya sebelum dia tersenyum dingin pada lima ahli demigod yang tersisa. Serahkan orang ini padaku. Kalian pergi dan tangkap Sufang. Sebaiknya kalian bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak bisa, tidak apa-apa untuk membunuhnya. Namun, serahkan tubuhnya untukku. Aku sangat berguna untuk itu. Sufang, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Minggan meraung seperti binatang buas. Tubuhnya memancarkan aura iblis dan aura kematian yang kuat saat dia menyerang ke tanah. Sufang memicu perang antara ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan, menyebabkan rencana tersebut gagal. Minggan sendiri juga terluka parah. Jika bukan karena niat jahat yang tertinggi, dia akan mati di tempat. Tentu saja, kebenciannya pada Sufang sangat besar. Tuanku, saya mendengar bahwa Sufang memiliki tubuh yang murni. Jika kita menangkapnya hidup-hidup, saya tidak ingin menjadi dewa. Saya hanya ingin Anda menghadiahi saya kesenangan beberapa hari. Kultifator perempuan yang dibangkitkan mengjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Penguasa sungai darah berkata dengan anggun, tentu. Terima kasih, tuanku. Kultifator wanita yang telah bangkit mengeluarkan serangkaian tawar renyah dan mengikuti Minggan. Tangkap Sufang hidup-hidup. Segel guntur suanming milik ras iblis. Orang tua ini akan mencari jiwa Sufang dan mendapatkan metode kultifasi dan kemampuan ilahi. Dela iblis, aku ingin menjadi dewa iblis tertinggi. Para ahli demigod lainnya juga mengajukan syarat mereka sendiri. Mereka ingin membagi Sufang seperti babi dan domba. Setelah menerima konfirmasi dari penguasa sungai darah, mereka langsung menuju ke tempat Sufang berada. Raja Sampah, bukankah kamu membakar roh primordialmu untuk bertarung denganku untuk menghentikanku agar aku tidak menyerang Sufang? Ayo lanjutkan. Ketika Luopin ingin menghentikan mereka, dia dihentikan oleh penguasa sungai darah. Luopin menjadi benar-benar gila. Dia membakar roh primordialnya secara sembarangan. Penguasa sungai darah juga ketakutan. Dia harus memusatkan seluruh keinginannya untuk melawan Luo. Dua pusat kekuatan klan ilahi Asura terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dunia di jurang iblis. Niat membunuh yang mengerikan mengguncang langit. Ruang angkasa hancur, dan energi alam langit dan bumi bergetar hebat. Tanah dunia kuno sepuluh ribu iblis hancur. Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya meninggal dengan cara yang kejam. Saat pertempuran berlangsung di langit, para ahli top dunia besar juga bertarung di kedalaman dunia kuno sepuluh ribu iblis. Ledakan besar datang dari dalam tanah. Tanahnya hancur, dan asal dunia terungkap. Area dalam jarak seratus ribu mil berubah menjadi ruang energi kacau. Roh primordial kedua tinggal di tubuh monster iblis abadi. Itu mengaktifkan demonik sabre dan dark valley vital orb. Itu meledak dengan kekuatan luar biasa dan bertarung dengan ahli klan iblis. Itu menekan iblis kuno. Raja mayat hidup mengaktifkan peti mati langit dan bertarung dengan kultifator wanita iblis yang telah bangkit. Kekuatan raja mayat hidup belum mencapai level demigod. Dia hampir tidak bisa menahan kultifator perempuan yang telah bangkit kembali dengan bantuan peti mati penguburan langit. Gui-gui, sebaliknya, menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia bentrok dengan ahli demigod manusia tua, terkadang berubah menjadi monster seperti iblis rakus, menyemburkan racun, dan terkadang menjadi laut darah mata air kuning. Ia aneh dan sulit untuk dihadapi, sehingga menyulitkan lelaki tua itu untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Mingba dan Big Goblin langsung menuju dunia kuno asal dunia 10 ribu setan. Li Haoji mengaktifkan menara transformasi iblis dan melepaskan petir berwarna merah darah yang melawan Big Goblin. Namun, jarak antara dia dan ahli demigod itu terlalu besar. Bahkan dengan menara transformasi iblis, artefak ilahi yang khusus menekan Goblin besar, itu tidak dapat menutupi kesenjangan tersebut. Menara transformasi iblis dikirim terbang dengan ayunan ekornya. Li Haoji juga terkena gelombang kejut dan memuntahkan darah. Untungnya, target Red Dragon Big Goblin adalah Sufang. Ia tidak mengejar Li Haoji, jadi Li Haoji beruntung bisa melarikan diri. Mingba adalah orang pertama yang mencapai dunia kuno asal dunia 10 ribu setan. Dia melepaskan Demoniki dan Deakki, yang terkondensasi menjadi rantai besar berwarna hitam ke abu-abuan yang turun di atas World Origin. Penguasa lima racun, kaisar iblis bulu hijau, dan Bai Ling mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi mereka tidak bisa menahan serangan ganas Mingba. Mereka akan ditekan oleh rantai yang menakutkan. Mengaum. Tangisan bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Itu seperti auman naga dan tangisan burung Phoenix. Suara itu membubung ke langit. Kekuatan ilahi yang murni yang menakjubkan meledak dari galaksi yang dibentuk oleh asal dunia. Itu langsung menyapu belenggu kekuatan suci Mingba. Kekuatan ilahi yang mengejutkan membuat Mingba, seorang ahli yang dihidupkan kembali yang tidak tahu apa itu rasa takut, secara naluriah merasakan datangnya ancaman yang fatal. Matanya yang tenang menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketika Crimson Wim tiba-tiba mendengar suara ini, ia juga memperlihatkan ekspresi teror, seolah-olah ia telah menemui eksistensi tertinggi di puncak rantai makanan, dan secara naluriah ia ingin tunduk dan bersujud dalam pemujaan. Membelanjakan. Cahaya menyilaukan muncul dari dunia kuno asal dunia 10 ribu setan. Lalu, panah dewa matahari ditembakkan. Didorong oleh ketakutan naluriahnya, Mingba segera mundur ke dalam kehampaan. Namun, dia tidak bisa lepas dari kuncian panah dewa matahari. Panah dewa matahari segera melesat ke dadanya. 1765 Minggan memang ahli setengah dewa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan yang mulia Buddha Dong Ming. Saat dia terkena panah dewa matahari yang dilepaskan oleh burung naga, dia terus menggunakan aura kematiannya untuk secara paksa melemahkan kekuatan panah dewa matahari. Namun, Minggan juga terluka parah. Auranya sangat lemah, dan dia hampir terluka parah. Kemampuan burung naga sebenarnya sangat menakutkan setelah transformasinya. Suara mendesing. Burung naga terbang keluar dari galaksi yang dibentuk oleh asal dunia. Ia dengan cepat menerkam naga merah dan mulai bertarung dengan naga merah dengan cakarnya yang tajam. Aura burung naga mengandung aura naga ilahi dan burung ilahi. Itu memiliki efek jerabawaan pada Big Goblin. Naga merah hanya bisa menggunakan sekitar 60 hingga 70 persen kemampuannya. Di bawah panah dewa matahari dan cakar tajam burung naga, ia terus-menerus dikalahkan dan dipenuhi luka. Namun, burung naga juga terluka parah. Sebagian besar bulu rontok, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Darah mengalir seperti mata air. Karena telur batu burung naga adalah hadiah dari perisuansin, dan lahir dengan menyerap aura yang dan aura darah Sufang, Sufang telah memperlakukannya seperti anak laki-laki sejak ia dilahirkan. Ia belum pernah terluka sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya ia terluka parah. Minggan menyaksikan pertarungan antara burung naga dan naga merah goblin besar dari jauh. Dia tidak berani terlalu dekat dengan burung naga. Namun, dia tidak bisa menyerah sampai dia membunuh Sufang. Jika saya tidak meminjam tangan suku dewa Asura untuk membasmi Sufang, akan sulit bagi dewa jahat tertinggi untuk berhasil di dunia besar. Apapun yang terjadi, aku harus membunuh Sufang. Kemudian, garis-garis abu-abu muncul dari mata Minggan. Mereka dengan cepat diringkas menjadi ahli yang dihidupkan kembali di depannya. Ada para penggarap yang dihidupkan kembali, iblis, dan goblin besar. Jumlahnya ada puluhan juta, dan mereka berkumpul di lautan aura mematikan yang tak ada habisnya. Yang terlemah dari para ahli yang dihidupkan kembali ini berada di alam abadibulu. Jumlah mereka sangat banyak sehingga bahkan seorang ahli demigot pun harus menghindari pasukan yang begitu menakutkan. Mati! Minggan berteriak dengan dingin, dan pasukan kultifator yang telah bangkit menyerang dengan anggun. Sekelompok mayat ingin menindas adikku. Peri ini akan membuatmu mati lebih parah lagi. Bai Ling mengaktifkan chaos ring miliknya dan mengambil inisiatif menyerang. Kita bisa mati, tapi Su Fang tidak bisa. Untuk dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara para ahli top dunia besar, bahkan jika aku mati, itu akan sia-sia. Hahaha! Kaisar iblis bulu hijau, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun mengikuti di belakang Bai Ling. Mereka tertawa dan menyerang pasukan kultifator yang telah bangkit tanpa ragu-ragu. Suara mendesing! Suara mendesing! Semua tuan budak dan goblin besar di alam naga sejati dibebaskan oleh Su Fang. Pada saat kritis seperti itu, Su Fang tidak lagi peduli dengan korban jiwa. Jika dia terbunuh, tak seorang pun di alam naga sejati akan selamat. Dunia Su Fang akan segera lahir. Su Fang memperkirakan dunianya akan lahir paling lama dalam 50 napas waktu. 40 napas. 30 napas. Hanya dalam waktu 20 napas, Su Fang kehilangan lebih dari sepertiga budaknya dan bawahan Big Goblin. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Tuhan, aku akan menyerahkan keluargaku padamu. Untuk dapat mengikuti guru dan melihat keajaiban dunia besar yang tak terbatas, bahkan kematian pun sepadan. Jika ada reinkarnasi, aku akan tetap mengakui Su Fang sebagai tuanku. Para penggarap dan iblis besar tertawa ketika mereka tanpa rasa takut dan tegas menggunakan tubuh kedagingan mereka, dewa yang baru lahir, dan energi sejati untuk menyerang pasukan penggarap yang telah bangkit. Mereka membakar diri mereka sendiri dengan imbalan puluhan atau bahkan ratusan petani yang dibangkitkan. Kaisar iblis bulu hijau, Bai Ling, Zhu Huang, dan Goblin besar kuat lainnya. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan guru lainnya juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Hampir semua dari satu juta Big Goblin milik Li Hao Ji tewas dalam pertempuran. Big Goblin dengan kekuatan Demon Sein juga terluka parah. Burung naga juga tidak dapat bertahan sendiri, dan kekuatannya terus-menerus dikonsumsi oleh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Bahkan setelah membayar harga yang mahal, masih sulit menghentikan pasukan ahli yang dibangkitkan. Mereka tersapu seperti air pasang. Zhu Fang, kamu mengirim bawahanmu ke kematian mereka. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Mingba mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan tertawa jahat. Aku masih membutuhkan sepuluh napas waktu, Zhu Fang memejamkan mata karena kesakitan. Tiba-tiba, Yu Miaomei menyampaikan pikirannya. Harta karun surgawi, keluarkan aku. Anda, Zhu Fang tercengang. Yu Miaomei yang lembut sekarang menunjukkan kepahlawanan yang langka dari seorang wanita. Tian Bao, apakah kamu lupa bahwa penguasaanku terhadap pencerahan etiril lebih kuat daripada milikmu? Terlebih lagi, ini adalah asal dunia dari dunia kuno sepuluh ribu setan. Lakukan yang terbaik, jangan memaksakan diri. Zhu Fang mengertakan gigi dan dengan tegas mengirim Yu Miaomei keluar dari gua waktu. Yu Miaomei terbang keluar dari tubuh Zhu Fang dan muncul di galaksi yang dibentuk oleh dunia kuno sepuluh ribu setan asal dunia. Dia mengaktifkan mantra etiril sepuluh ribu mantra untuk berkomunikasi dengan galaksi sekitarnya. Kekuatan halus dengan cepat menutupi bintang terang. Gemuruh. Dunia kuno sepuluh ribu setan berguncang dan berguncang ke segala arah. Kali ini, bukan hanya keagungan iblis Mingba, namun para ahli demigod lainnya dan goblin besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia kuno sepuluh ribu iblis semuanya terkejut. Dunia kuno sepuluh ribu setan adalah bagian dari daratan yang terbentuk ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Belakangan, apakah itu para pembudidaya, goblin besar, atau ras iblis, mereka tidak dapat berintegrasi dengan asal dunia. Paling-paling, mereka hanya bisa menggunakan asal dunia untuk berkultivasi. Pada saat ini, dunia kuno asal dunia sepuluh ribu setan diguncang oleh seorang gadis manusia yang kelihatannya baru berusia sepuluh tahun. Terlebih lagi, dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan asal dunia dalam waktu sesingkat itu. Hal ini mengejutkan para ahli demigod. Ledakan. Setelah Yu Miau Mei membentuk segel, galaksi mengalir di sekelilingnya. Pemandangan itu spektakuler dan indah. Kekuatan suci yang mengendalikan meliputi seluruh dunia kuno sepuluh ribu iblis melalui asal dunia. Ledakan. 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 Di bawah kendali Yu Miau Mei, asal dunia dari sepuluh ribu iblis dunia kuno melonjak menuju Mingba dan pasukan ahli yang dibangkitkan, membentuk belenggu yang menakutkan. Bahkan Mingba, seorang ahli demigod, merasa tidak nyaman, apalagi pasukan ahli yang dibangkitkan. Di bawah kendali Yu Miau Mei, asal dunia dari asal dunia tidak membelenggu bawahan Sufang. Semangat mereka meningkat pesat saat mereka menyerang pasukan ahli yang telah bangkit. Bunuh Sufang. Segalanya akan berubah jika kita menunda. Keinginan bawahan Sufang yang gagah berani dan tak kenal takut mengejutkan penguasa sungai darah. Dia mendapat firasat buruk dan langsung meraung ke arah Mingba. Boom, boom. Ledakan. Mingba mengeluarkan aura mengejutkan saat tubuhnya terbakar dengan aura iblis dan mematikan. Kekuatan jahat dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, membentuk pusaran air besar. Itu menghancurkan belenggu asal dunia di sekitarnya dan kemudian menyerang dunia kuno asal dunia 10 ribu setan dengan aura destruktif. Uff. Kekuatan dahsyat Mingba mengguncang asal dunia dunia kuno 10 ribu iblis. Galaksi yang dibentuk oleh World Origin bergetar hebat. Yu Miau Mei sangat terpengaruh dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak galaksi. Dia langsung pingsan. Raja Bulu Hijau, Bai Ling, dan Goblin besar lainnya, serta Li Hao Ji, keluar dan menyerang Mingba. Li Hao Ji melepaskan iblis serigala pesilat setengah dewa dari klan iblis dari Menara Transformasi Iblis dan meraung, bunuh ahli klan iblis yang telah bangkit ini dan aku akan segera mengembalikan kebebasanmu. Roh Primordial Setan Serigala Demigod terluka para oleh Roh Primordial Kedua. Li Hao Ji telah meninggalkan benih belenggu di tubuhnya dengan Menara Transformasi Iblis, dan nyawanya ada di tangan Li Hao Ji. Dia tidak mempedulikan hal lain dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia meraung dan menyerang Mingba. Situasi di medan perang tiba-tiba terbalik. Lima nafas. Tiga nafas. Satu nafas. Ledakan. Istana Dao Langit dan Bumi Sufang, yang telah menyusut hingga ekstrim, meledak. Istana Dao Langit dan Bumi yang baru berhasil lahir. Itu tidak bisa lagi disebut Istana Dao Langit dan Bumi, tetapi sebuah dunia. Tidak ada bintang di dunia yang luas dan tak berujung ini. Materi aneh yang kacau melayang di udara. Dunia dipenuhi dengan kekuatan Yin dan yang serta kekuatan dunia. Enam kekuatan alam yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur memenuhi dunia. Mereka beredar tanpa henti seperti Dao Surgawi. Yang meridian dan pohon dunia tidak terlihat. Mereka tidak menghilang, tapi ada di dunia Sufang dalam bentuk lain. Dengan kata lain, dunia Sufang adalah yang meridian dan pohon dunia. 54 yang meridian membentuk alam semesta, dan pohon dunia miliknya adalah kekuatan yang menopang seluruh dunia. Dunia Sufang juga dipenuhi dengan ki ungu yang misterius dan ilusi. Itu adalah roh ki dharma ungu yang telah menyatu dengan dunia Sufang, yang memberi dunia Sufang keberuntungan Dao Surgawi tertinggi. Dunia dalam tubuh Sufang bukan lagi ruang ilusi dan ilusi, melainkan dunia nyata seperti dunia nyata. Ia memiliki alam semesta, energi, materi, serta hukum Dao besar dan keberuntungan Dao Surgawi. Transformasi 9 yang 9 telah memasuki transformasi ke-6. Setelah kekuatan 9 yang dan kekuatan 9 yin menyatu, dunia Sufang sekali lagi berubah menjadi dunia nyata. Sejak saat itu, Sufang telah mengambil langkah besar dalam jalur kultifasi. Namun, Sufang tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di hatinya. Dia bahkan tidak mengamati dengan cermat dunia yang baru lahir. Sebaliknya, dia meninggalkan gua ruang dan waktu dan terbang keluar dari alam naga sejati. Luo, Senior King Yu, Kakak Bai, Miaomei, Li Haoji. Visi kesempurnaan besar Sufang menyapu seluruh alam iblis kuno, mengamati segala sesuatu di udara dan di tanah. Matanya memancarkan cahaya yang tajam dan dingin, menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Sufang, ajak teman dan bawahanmu dan tinggalkan alam iblis kuno selagi aku masih bisa menahan pengkhianat penguasa sungai darah. Luo adalah orang pertama yang memperhatikan Sufang, dan ekspresinya langsung berubah. Luo, kembalilah, serahkan semuanya padaku, jawab Sufang. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan dominasi yang kuat, serta niat membunuh yang tajam. Kemudian, Sufang menyampaikan pikirannya, Senior King Yu, Saudari Bai, dan yang lainnya, datanglah ke sisiku. Astaga, astaga. Pertama, tubuh fisik Luo meledak, menyebabkan penguasa sungai darah mundur. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari penguasa sungai darah dan datang ke sisi Sufang. Monster iblis abadi, Gui Gui, Long Niao, Goblin besar seperti Raja Bulu Hijau, serta Li Hauji, Penguasa Lima Racun, Raja Mayat Hidup, dan banyak bawahan lainnya semuanya mundur. Sufang, kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Minggan tersenyum jahat dan menyerang Sufang dengan niat membunuh yang mengerikan. Para ahli demigod lainnya tidak menunggu perintah penguasa sungai darah dan semuanya menyerang Sufang. 1766. Sufang, aku akan mengorbankanmu kepada dewa jahat tertinggi. Minggan terbang kembali ke atas pasukan ahli yang dibangkitkan dan memandang Sufang tertawa dengan kejam. Tawanya masih bergemas saat tubuh Minggan tiba-tiba ambruk, berubah menjadi lautan darah. Ki iblis jahat dan ki kematian menutupi langit. Seperti tsunami, ia menelan pasukan ahli yang telah bangkit. Jutaan ahli yang dibangkitkan dilahap oleh lautan darah, dan aura Minggan tiba-tiba meningkat. Lautan darah melonjak lagi, mengembun di wajah raksasa Minggan. Minggan awalnya adalah setan darah yang telah dibangkitkan, dan lautan darah adalah tubuh aslinya. Dia telah terluka dalam perang besar keabadian dan iblis, jadi dia tidak punya pilihan selain tampil dalam wujud seorang kultifator manusia. Sekarang setelah Sufang muncul, Minggan tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi tubuh aslinya dan menggabungkan kekuatan jutaan ahli yang dibangkitkan untuk melahap Sufang guna menyingkirkan musuh dan mendapatkan janji dari penguasa sungai darah. Minggan, Sufang milikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil semuanya sendiri? Iblis kuno yang bertarung dengan roh primordial kedua sebelumnya meraung dan memuntahkan bola cahaya berdarah, yang berubah menjadi bayi berdarah. Cahaya berdarah itu menyala dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika belut baby muncul kembali, jaraknya hanya sepuluh kaki dari Sufang. Para ahli demigot yang tersisa, lelaki tua kurus dari ras manusia, setan besar naga banjir merah, dan kultifator wanita yang sangat cantik dan telah bangkit semuanya bergegas menuju Sufang. Pada saat ini, Sufang bukanlah orang yang hidup di mata mereka, juga bukan musuh, tetapi sebuah peluang besar. Yang disebut demigot sebenarnya tidak dapat mencapai alam dewa, dan terjebak di antara puncak alam dao dan alam dewa sejati. Meskipun para demigot berada di puncak dunia besar, mereka tidak bisa keluar dari dunia besar dan naik ke alam lain. Banyak pembangkit tenaga listrik setengah dewa mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke ujung dunia karena mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa. Bab 1785, sembilan kebenaran dan sembilan matahari, namun, hanya satu dari sepuluh ribu yang berhasil, dan hampir semuanya mati di akhir dunia besar. Para demigot yang tinggal di dunia besar menyerah sepenuhnya untuk naik ke alam dewa sejati dan berjuang di ambang kematian di dunia besar, atau mencari peluang kecil untuk mengambil langkah terakhir itu. Pada saat ini, Raja Sungai Darah telah memberi mereka kekayaan besar untuk menjadi dewa sejati. Bagaimana mungkin para ahli demigot ini tidak berebut untuk mendapatkannya? Pada saat ini, Su Fang tampak seperti demigot di alam dewa. Alam dewa terlihat seperti sebuah kepingan, dikelilingi oleh sekawanan serigala lapar, lapar dan Su Fang seperti sebuah kepingan yang merupakan sebuah potongan dari alam dewa daging. Penguasa Sungai Darah menyaksikan pemandangan ini dengan dingin dari langit. Dia tidak punya niat untuk campur tangan. Tatapannya seperti melihat sekawanan anjing berebut tulang. Dalam sekejap mata, bayi darah yang dilepaskan oleh penatua iblis bergegas menuju Su Fang. Aura berdarah dan jahat mengalir ke arahnya. Wah! Bayi darah-darah tiba-tiba menangis seperti bayi. Selain Luo dan Long Niao, semua bawahan Su Fang, Goblin besar, Gui-Gui, dan Raja Mayat Hidup merasakan roh primordial mereka bergetar, dan roh primordial mereka kabur sejenak. Saat ini, bayi darah-darah hanya berjarak satu meter dari tubuh Su Fang. Ia memperlihatkan senyuman yang menyeramkan dan jahat, dan taring putih muncul dari mulutnya saat ia menggigit jantung Su Fang. Pahala membunuh Su Fang adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, iblis kuno tertawa dengan gila-gilaan. Engah! Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan sambaran petir. Kekuatan ilahi hukuman guntur dari Dao Surgawi bergemuruh dan menyerang bayi darah. Terjadi ledakan besar, Blut Baby berjuang melawan petir dan menjerit nyaring. Su Fang menggunakan energi dunia miliknya sebagai sumber dan mengubahnya menjadi rantai untuk membelenggu bayi darah. Lalu, dia menyapukannya ke arah Gui-Gui. Blut Baby adalah inti darah dari para kultifator dan goblin besar yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuh oleh iblis kuno. Itu dipelihara dengan teknik jahat terlarang dari ras iblis. Itu adalah materi budidaya yang sempurna untuk ditingkatkan Gui-Gui. Tawa maniak iblis kuno tiba-tiba berhenti. Dia segera meraung marah, Su Fang, kamu membunuh dewa, iblis, dan hantu darahku. Aku akan. Kamu ingin mencabut urat dagingku dan mengulitiku, lalu memurnikan jiwaku, bukan? Kelises sekali, Su Fang mencibir dengan dingin dan mengejek. Saat ini, wajah berdarah Minggan membuka mulutnya seperti lubang hitam besar. Darah dan kikematian berputar-putar di mulut, dan aura mengerikan yang bisa melahap dunia meledak. Ia ingin melahap Su Fang dan semua bawahannya. Ledakan. Kekuatan ilahi dunia meledak dari dunia batin Su Fang dan langsung menutupi lautan darah Minggan yang tak terbatas. Dalam sekejap, Minggan merasakan kekuatan dunia yang benar-benar berbeda dari dunia besar. Hukum dan energi Dao Surgawi juga sangat berbeda. Lautan darah dibelenggu, dan hubungannya dengan kekuatan jahat alam terputus. Kekuatan lautan darah langsung ditekan hingga ekstrim. Apa yang membuat Minggan semakin takut adalah kekuatan ilahi dunia Su Fang memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi Dao Surgawi dan berada di alam semesta yang berada di luar dunia besar. Itu adalah Dao Surgawi yang asli, bukan kekuatan super yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan kekuatan Dao Surgawi. Dibandingkan dengan Dao Surgawi di dunia besar, Dao Surgawi semacam ini sangat lemah dan bahkan tidak berarti. Namun, ia memiliki aura Dao Besar independen yang mencakup segalanya dan mengandung misteri tak berujung serta kekayaan Dao Surgawi. Dao Surgawi. Seberapa kuatkah itu? Bahkan jika itu adalah ahli dari alam dewa yang datang ke dunia besar, dia harus diikat dan dibelenggu oleh Dao Surgawi dari dunia besar. Meskipun kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kekuatan ilahi dunia milik Sufang hanya memiliki bentuk embryo dari Dao Surgawi, itu adalah Dao Surgawi yang sebenarnya. Itu mengisolasi segala sesuatu di Dao Surgawi dunia besar dan menjadi penguasa mutlak wilayah yang dicakup oleh kekuatan ilahi. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengorbankan aku kepada dewa jahat. Sufang memandang Minggan dengan dingin. Saya seorang ahli demigod. Mari kita lihat bagaimana Anda akan membelenggu saya. Suara Minggan meraung dari laut darah. Laut darah bagaikan tsunami yang dengan ganasnya menyerang belenggu kekuatan ilahi dunia milik Sufang. Belenggu. Aku tidak ingin membelenggumu. Aku ingin membunuhmu. Sufang tidak membuat segel tangan apapun. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Laut darah tempat Minggan berubah dengan cepat menyusut di bawah kekuatan ilahi dari kekuatan ilahi dunianya. Kekuatan ilahi dunia miliknya dilepaskan oleh kekuatan ilahi dunia di dunia batinnya. Dia adalah dao surgawi dari kekuatan ilahi dunia ini. Dia hanya perlu menggerakkan pikirannya dan itu adalah kekuatan super tertinggi. Ledakan. 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 Tidak peduli bagaimana Minggan menyerang, dia tidak bisa menembus belenggu. Sebaliknya, dia terus-menerus dikompres oleh kekuatan ilahi dunia milik Sufang. Laut darah menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menyusut dari seratus ribu kaki menjadi seribu kaki dan masih menyusut. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Hentikan. Sufang, Jika kamu berani membunuhku, Dewa jahat tertinggi pasti akan menjatuhkan hukuman ilahi. Suara ketakutan dan kemarahan Minggan terdengar dari laut darah. Suaranya menjadi semakin lemah hingga benar-benar hening. Dalam waktu singkat lima hingga enam napas, laut darah menyusut seukuran kepalan tangan dan menjadi manik hitam ke abu-abuan. Setelah disegel oleh Sufang, dia melemparkannya ke Raja Mayat Hidup. Dengan bantuan manik darah ini, Raja Mayat Hidup dapat sepenuhnya menerobos dan melangkah ke alam demigot. Empat pembangkit tenaga listrik demigot lainnya yang menyerangnya dengan agresif tiba-tiba berhenti. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Minggan, seorang ahli demigot, sebenarnya diubah menjadi manik darah oleh Sufang seperti sedang menguleni lumpur. Seberapa mengerikankah pemandangan ini? Seberapa kuatkah Sufang? Tuhan! Hanya dewa dari segudang dunia yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Suara mendesing. Sufang berteleportasi ke depan naga banjir merah dan berkata dengan dingin, kamu baru saja melukai burung naga. Ledakan! 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 Sufang melepaskan kekuatan naga ilahi tertinggi. Lengan kanannya berubah menjadi wujud naga ilahi. Cakar demi cakar mendarat di tubuh naga banjir merah dengan aura yang mampu menghancurkan segalanya. Goblin besar naga banjir merah memiliki jejak garis keturunan naga ilahi di tubuhnya. Kekuatan naga ilahi memiliki efek jera bawaan padanya. Di bawah kekuatan naga ilahi Sufang, naga banjir merah bergetar dan seluruh tubuhnya menjadi lunak. Energi iblis dan kemampuan bawaan dalam tubuhnya tidak dapat digunakan. Itu seperti seekor ular kecil yang gemetaran di bawah kekuatan naga ilahi. Dalam sekejap mata, goblin besar naga banjir merah yang telah mencapai alam pesilat setengah dewa dipenuhi luka-luka. Darah segar muncrat seperti air mancur. Desir! Lengannya bergetar dan menebas dada naga banjir merah. Retakan muncul di mana orang bisa melihat organ dalam. Darah segar muncrat seperti air mancur. Kirim! Aku bersedia tunduk, ampuni hidupku. Di bawah pencegahan kekuatan naga ilahi, kemauan naga banjir merah telah runtuh. Jika masih tidak menyerah, pasti akan disiksa sampai mati oleh Sufang. Sufang menggunakan dragon ki miliknya untuk membuat benih segel dan menyuntikannya ke tubuh naga banjir merah. Kemudian, dia menyerapnya ke dalam dunia batinnya. Di dunia batin Sufang, bahkan dewa pun tidak akan mampu menciptakan banyak gelombang. Sufang membunuh mingku dan menekan goblin besar naga banjir merah. Itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Itu sangat mendominasi dan mendominasi. Sufang, yang memiliki dunia batin, sebenarnya sekuat ini. Tiga ahli demigod lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, dan mereka mengungkapkan ekspresi keheranan dan teror. Mereka seperti orang biasa yang sedang berjalan dalam kegelapan dan tiba-tiba melihat hantu. Mereka sepertinya sama sekali tidak ingin menguliti Sufang hidup-hidup. Mata segitiga penguasa sungai darah menunjukkan ekspresi tidak percaya. Cahaya merah darah di matanya berkedip terus-menerus, seolah dia ingin melihat menembus Sufang. Dunia yang kacau muncul di mata penguasa sungai darah. Itu sangat dalam dan misterius. Dunia batin. Eksistensi tingkat rendah dari dunia luar sebenarnya telah mengembangkan dunia batin. Penguasa sungai darah terkejut. Segera setelah itu, dia mengungkapkan senyuman sinis. Menarik? Sangat menarik. Dunia luar sebenarnya memiliki seorang jenius yang tiada tarannya dengan keberuntungan tertinggi. Dia benar-benar berhasil mengembangkan dunia batin. Sepertinya aku harus berubah pikiran. Sangat disayangkan untuk membunuhnya. Lebih baik menekannya dan menjadikannya sebagai budak. Anak ini benar-benar menantang surga. Dela? Sufang saat ini memiliki kekuatan dewa. Cepat! Lari! Kepala ketiga ahli demigot semuanya berdengung. Mereka ketakutan dan ingin melarikan diri tanpa ragu-ragu. Karena kamu di sini, kamu ingin pergi tanpa membayar harga. Sufang tersenyum dingin. Kekuatan ilahi dari dunia dalam sekali lagi meledak, meliputi area seluas seratus mil. Itu adalah dunia mandiri yang menggantikan dao surgawi dan memutus hubungan dengan langit dan bumi. 1767 Sufang dengan tenang melangkah maju dan tiba di depan kultifator wanita yang telah bangkit dengan penampilan centil. Mata dalam dari kultifator wanita yang telah bangkit itu bersinar karena panik, tetapi saat berikutnya, senyuman muncul di wajahnya, seperti bunga indah yang mekar, melepaskan pesona jahat yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dalam sekejap, Sufang merasa seolah-olah ada monster yang bergerak di tubuhnya, dan api yang murni membakar tubuhnya dengan keras. Adikku, bagaimana kamu tega membunuhku? Bibir wanita centil itu menggeliat, dan suara yang membuat jiwa bergetar keluar. Melihat mata Sufang menjadi kabur dan napasnya menjadi cepat, mata wanita centil itu menunjukkan ekspresi puas diri, dan tubuhnya yang hampir sempurna terpelintir. Pesona yang luar biasa membuat mata lelaki tuaras manusia yang dibelenggu oleh Sufang tak jauh dari situ juga terbakar api. Tiba-tiba, mayat yang telah mati selama bertahun-tahun ingin merayuku, Sufang. Sufang tersenyum dingin, dan matanya tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kekuatan dunia yang agung, membombardir tubuh wanita centil itu dan mengirimnya terbang. Tubuh wanita centil itu hancur, dan aura jahat tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aura kematian busuk yang kuat. Kulitnya yang halus seperti batu diok juga membusuk lapis demi lapis, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari kuburan setelah dikuburkan entah berapa tahun. Kamu. Sudah berapa lama kamu berkultivasi, dan tubuh yang murni kamu adalah yang paling sulit untuk menolak persona wanita, namun kamu memiliki hati dao yang begitu kuat sehingga kamu dapat menghancurkan kemampuan ilahi tertinggiku. Wanita centil itu memandang Sufang dengan ngeri, dengan ekspresi tidak percaya. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Sufang mendesak kekuatan dunia lagi, mengubahnya menjadi sambaran petir yang menimpa tubuh wanita centil itu. Jika berada di tempat lain, Sufang mungkin benar-benar terpesona oleh kultifator wanita centil yang dibangkitkan ini, tetapi saat ini, Sufang melepaskan kekuatan dunia di tubuhnya, dan area yang dicakup oleh kekuatan sucinya adalah dao surgawi. Dao surgawi tidak punya hati, jadi bagaimana bisa disihir oleh orang lain? Guntur bergemuruh dan meledak, dan kulit, daging, dan darah yang membusuk dari kultifator wanita centil itu dibakar oleh kekuatan kesengsaraan petir dan jatuh berkeping-keping. Wanita yang sangat centil beberapa saat yang lalu langsung menjadi tengkorak. Meskipun dia belum mati, vitalitasnya sangat rusak. Ledakan, ledakan. Tetua manusia dan iblis kuno melepaskan seluruh kekuatan mereka dan akhirnya menghancurkan belenggu kekuatan dewa dunia milik Sufang. Lalu, tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri. Mereka tidak berani tinggal di alam iblis kuno lebih lama lagi. Mereka masing-masing menggunakan teknik terlarang yang menyelamatkan nyawa mereka dan melarikan diri dari alam iblis kuno secepat mungkin. Salah satu tulang rusuk kerangka wanita cantik yang telah dibangkitkan tiba-tiba meledak, dan asap merah muda menyelimuti kerangka itu. Ketika asap menghilang, kultifator wanita cantik yang telah bangkit telah menghilang. Sufang tidak mengejar kedua demigot itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah penguasa sungai darah yang perlahan-lahan terbang. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Saya tidak menyangka semut yang tidak saya anggap serius akan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar tidak terduga. Mata merah darah penguasa sungai darah bersinar terang. Dia memandang Sufang seolah sedang melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Kemudian, penguasa sungai darah berkata dengan anggun, Namun, di hadapanku, kamu masih eksistensi tingkat rendah. Kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Penguasa sungai darah benar. Bahkan jika Sufang memiliki kekuatan untuk membunuh demigot dengan mudah dan sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia besar, dia tetap bukan siapa-siapa di hadapan ahli alam dewa seperti dia, yang juga merupakan ahli tak tertandingi dari klan ilahi Asura. Manusia Sufang, bakatmu langka bahkan di alam dewa. Aku tidak tega membunuhmu. Selama kamu menyerahkan Raja Asura sampah dan tunduk padaku, aku tidak hanya akan membawamu ke alam dewa, tapi aku juga akan mengasuhmu. Dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi penguasa alam dunia kecil di alam dewa. Penguasa sungai darah menawarkan tawaran yang menggiurkan. Menjadi dewa dan dididik menjadi ahli alam dewa adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh seorang kultifator di dunia besar. Sufang berkata dengan nada mendominasi, Selama kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu dan menjadikanmu ahli budak nomor satu. Penguasa sungai darah tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di tiga alam. Para penggarap dunia besar semuanya adalah katak di dalam sumur. Bagaimana Anda bisa mengetahui luasnya alam dewa dan kekuatan para dewa? Karena kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku hanya bisa menekanmu. Tubuh sempurna Anda dan tubuh yang murni akan menjadi nutrisi untuk kultifasi saya. Mata Blue River Monarch bersinar dengan sinar merah darah, yang terkondensasi menjadi rantai. Dengan suara gemerincing, rantai itu terjalin membentuk sangkar cahaya merah darah sepanjang seribu meter, membelenggu Sufang dan sekitarnya. Sufang, hati-hati. Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakan peringatan. Dia tahu betul lawan kuat seperti apa yang dihadapi Sufang. Itu bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Sufang. Bahkan jika Sufang telah mengembangkan dunia batin dan dapat menggunakan cermin suci asal, hati Luo masih tergantung pada seutas benang. Perbedaan keduanya terlalu besar. Aku akan menyempurnakan tubuhmu. Setelah melahapnya, aku akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk dapat memperoleh manfaat seperti itu setelah datang ke dunia yang hebat. Sufang, kamu hanyalah makhluk rendahan dari alam bawah. Merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk bisa menjadi bahan kultifasi saya. Semut akan selalu menjadi semut. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda tidak dapat mengubah nasib Anda karena diinjak-injak. Penguasa sungai darah memandang Sufang di dalam sangkar berwarna merah darah dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku, Sufang, berasal dari dunia kecil. Di hadapan ahli alam dewa yang agung sepertimu, aku memang eksistensi rendahan. Namun, saya bisa berubah dari seorang kultifator dari dunia kecil menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di dunia besar dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun. Ini semua karena kerja keras saya sendiri. Sepanjang jalan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Banyak pembangkit tenaga listrik yang telah saya kalahkan dan berapa banyak musuh yang telah saya injak. Saya adalah penguasa nasib saya. Bahkan ahli alam dewa sepertimu tidak bisa mengendalikan nasibku. Kali ini, aku tidak hanya akan mengecewakanmu, tapi juga membuatmu putus asa. Begitu suara dentang Sufang menghilang. Ledakan menggelegar datang dari tubuhnya. Tubuhnya mulai tumbuh secara terbalik. Aliran listrik emas mengalir di kulitnya, dan aura dewa tertinggi meledak. Ketika pertumbuhannya berhenti, tubuh Sufang menjadi setinggi seratus kaki. Tubuhnya ditutupi dengan pola misterius seperti totem emas. Dia agung, seperti dewa perang yang turun. Pa-pa-pa. Telapak tangan Herkulean melepaskan cahaya kemasan menyelaukan yang dipenuhi dengan aura dewa tertinggi yang agung. Itu seperti murka dewa perang saat menghantam sangkar berwarna merah darah. Sangkar berwarna merah darah itu bergetar hebat, dan sebuah lubang besar muncul. Bentuk raksasa Sufang keluar dari lubang, dan sangkar berwarna merah darah itu benar-benar runtuh. Kemampuan supernatural transcendent yang datang dari cermin suci primordius sungguh sekuat ini. Kemampuan ilahi tingkat dewa, dan luar biasa. Saya tidak menyangka seorang kultifator dunia yang hebat tidak hanya menguasai kemampuan ilahi, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan yang begitu mengejutkan. Anda bahkan dapat menggoyahkan kemampuan ilahi saya. Penguasa sungai darah terkejut dan terkejut. Setelah Sufang keluar dari kandang, tubuhnya segera kembali normal. Sufang telah memasuki transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 9. Kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh berlian raksasa telah mencapai tingkat dewa. Namun, tubuh berlian raksasa juga mengonsumsi yang ki dalam jumlah besar. Pertarungan dengan penguasa sungai darah baru saja dimulai, jadi Sufang tentu saja tidak akan menggunakan tubuh berlian raksasa untuk melawannya. Keberadaan rendahan dari dunia besar, kamu mempunyai hak untuk membuatku menggunakan sebagian kecil dari kekuatanku. Raja ini akan memberitahu Anda apa keputusasaan sebenarnya yang ada di hadapan raja ini. Tangan penguasa sungai darah terbuka, dan cahaya merah darah melonjak seperti sungai yang panjang. Dengan cepat berubah menjadi api darah berdosa, dan mengelilingi Sufang. Itu terbakar dengan ganas, melepaskan kekuatan yang mengejutkan dan jahat, dan dengan cepat menguapkan darah Sufang. Tidak hanya Sufang, tetapi semua goblin besar di alam iblis kuno di bawah, termasuk burung dan binatang biasa, darahnya telah menguap seluruhnya. Sulit untuk melihat sesuatu yang hidup dalam radius 10.000 mil. Untungnya, bawahan Sufang, goblin besar, telah dibawa ke tepi alam iblis kuno ketika Sufang dan penguasa sungai darah mulai bertarung. Jika tidak, mereka akan terkena dampaknya. Mereka bahkan tidak punya hak untuk menyaksikan pertarungan antara dua ahli setinggi itu, apalagi membantu. Ledakan Sufang mengaktifkan dunia batinnya, dan aura dunia batin melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk aura dunia batin pelindung yang menutupi 100 kaki di sekelilingnya. Semakin kecil radius aura dewa dunia, maka akan semakin kuat. Meskipun api darah berdosa penguasa sungai darah sangat jahat dan kuat, ketika bersentuhan dengan aura dewa dunia Sufang, api itu menjadi ketiadaan. Senyuman jahat penguasa sungai darah membeku, dan dia berkata dengan dingin, semut rendahan, kamu telah membuatku merasa kesulitan. Sepertinya aku harus menggunakan setengah dari kekuatanku. Ledakan 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 Tubuh penguasa sungai darah tiba-tiba terbakar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api darah berdosa yang jahat. Seperti darah yang terbakar, aura dunia batin yang jahat membubung ke langit, mewarnai langit menjadi merah. Suara mendesing Penguasa sungai darah memasuki aura dunia batin lagi, dan berubah menjadi awan darah yang membara. Dengan cepat menyebar dan menjadi 10 ribu kaki, melayang di langit. Aura dunia batin yang dipenuhi dengan niat membunuh hampir menutupi seluruh alam iblis kuno. Mendesis Mendesis Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya langsung menguap, berubah menjadi gumpalan darah yang melonjak ke langit. Berapa banyak burung dan binatang yang ada di alam iblis kuno? Dengan begitu banyak gumpalan darah berkumpul, seluruh alam iblis kuno langsung terjun ke api penyucian berdarah. Setelah awan darah menyerap sejumlah besar gumpalan darah, nyala api berdarah tiba-tiba melonjak, membakar setinggi ratusan kaki. Seluruh awan darah telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api, menutupi langit dan bumi. Ledakan Lautan api berwarna darah bergulung dan meraung, mengelilingi Sufang. Mendesis 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 Aura dunia batin Sufang dibakar selapis demi selapis, menyusut dengan cepat. Semut, gemetarlah di hadapan aura dunia batinku. Tawa maniak penguasa sungai darah datang dari segala arah. Mungkin kamulah yang gemetar. 1768 Hahaha, makhluk rendahan dari dunia makro, kamu benar-benar berbicara besar. Tahukah kamu betapa kuatnya aku? Penguasa sungai darah tertawa dengan nada menghina. Ada banyak sekali alam dewa di semua alam. Di semua alam, dewa seperti Sang Han sama banyaknya dengan pasir di pantai. Dewa manapun bisa dengan mudah menghancurkan alam dewa di dunia makro. Klan ilahi Asura adalah salah satu klan dewa yang paling kuat, dan saya adalah pakar tertinggi klan ilahi Asura. Sufang telah mengirimkan slater doppelganger, yang juga dianggap ahli di alam ilahi. Kamu hanyalah seekor semut di dunia makro. Beraninya kamu berbicara begitu sombong. Bukankah itu menggelikan? Saat penguasa sungai darah tertawa, api merahnya semakin ganas. Aura ilahi dunia milik Sufang terbakar lagi, menyusut hingga ukurannya kurang dari sepuluh kaki. Klan ilahi Asura adalah klan dewa terkuat di alam semesta. Menurutku Sang Han biasa saja. Bukankah pada akhirnya aku membunuhnya dengan tanganku sendiri? Sufang mengejek. Faktanya, dia diam-diam telah mengaktifkan cermin suci asal di dunia batinnya. Kekuatan Yin dan Yang, dibentuk oleh perpaduan kekuatan 9 Yin dan 9 Yang, serta asal dunia dari dunia surgawi agung, dan kekuatan pohon dunia Yin dan Yang melonjak ke dalam cermin ilahi. Roh Ki Dharma Ungu di dunia batin Sufang juga muncul. Ki Ungu yang misterius melepaskan aura ilahi yang menakjubkan yang menyelimuti cermin ilahi. Cermin ilahi itu seperti jurang maut yang sangat besar karena melahap kekuatan Sufang dengan gila-gilaan. Baru kemudian permukaan cermin merah sedikit bergetar. Di saat yang sama, Su Wan Zen juga menuangkan kekuatan 9 Yin dan dunia ke tengah cermin kuno dari sisi lain. Beraninya kamu meremehkan klan ilahi Asura. Penguasa sungai darah sangat marah karena ejekan Sufang, dan nyala api merah menyala berhenti. Klanku dulunya adalah anggota klan Dewa Kuno. Meskipun kami telah menolaknya, kami masih menduduki dunia Dewa Kuno. Cepat atau lambat, kami akan bangkit di surga segudang. Para ahli tak tertandingi dari klan Dewa Kuno semuanya telah menjadi alat budidaya untuk klan saya. Sufang memperlihatkan ekspresi kagum. Jadi klan Dewa Shuro sebenarnya sekuat ini. Aku belum pernah mendengarnya dari Luo sebelumnya. Penguasa sungai darah mendengus entah kenapa dan melanjutkan, karena raja yang lumpuh itu ditekan oleh pembangkit tenaga listrik klannya, tubuh fisiknya dan roh primordial dipisahkan dan disegel secara terpisah. Dia akan dipenjara selamanya, jadi dia membenci seluruh klan ilahi Shuro. Tentu saja, dia tidak akan memberitahumu apapun tentang klan ilahi Shura. Karena Luo adalah raja Shura, mengapa klan Shura mengkhianatinya? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengkhianatan di klan ilahi Shura, hanya yang kuat yang dihormati. Meskipun raja cacat sangat berbakat, dia bukanlah yang terkuat di klan kita. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi raja Shuro? Yang kuat bisa menjadi raja, dan yang lemah hanya bisa berlutut dan tunduk pada yang kuat. Wajar jika dia dicopot dari jabatannya. Bagaimana bisa ada pengkhianatan? Mendengar ini, Sufang tiba-tiba mencibir. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Aku akan menyegel kembali roh primordial Raja Cacat dan memberikan kontribusi besar pada klan kita. Statusku pasti akan meningkat. Lalu aku akan melahapmu. Aku, semut rendahan, beraninya kamu memintaku mengucapkan kata-kata terakhirku. Aku akan menyempurnakanmu. Penguasa Sungai Darah sangat senang dengan dirinya sendiri pada awalnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa nada suara Sufang tidak tepat. Dia segera menjadi murka dan api dosa kembali menyala dengan liar, menghancurkan kekuatan ilahi dunia milik Sufang. Pada saat itu, Sufang tiba-tiba mengangkat cermin ilahi asal dan mengarahkannya ke api dosa di sekelilingnya. Senjata ilahi. Seruan penguasa Sungai Darah datang dari api dosa. Segera setelah itu, suaranya dipenuhi dengan rasa jijik dan keserakahan yang tak tertandingi. Senjata ilahi ini memang luar biasa, tapi seberapa besar kekuatannya yang bisa kamu aktifkan. Hak apa yang dimiliki makhluk rendahan sepertimu untuk memiliki senjata suci yang begitu kuat? Bukan hanya tubuh fisikmu, tetapi artefak ilahi milikmu ini juga akan menjadi milikku. Kamu masih sombong sekali saat akan mati. Aku benar-benar tidak bisa mengaktifkan sebagian besar kekuatan senjata suci ini, tapi aku hanya perlu mengaktifkan se persepuluh ribu kekuatannya untuk membunuhmu. Sufang berkata dengan anggun, seolah dia sedang mengumumkan hukuman mati penguasa Sungai Darah. Suan guang merah tua dan hitam misterius berputar di cermin seperti dua ikan yang berenang di permukaan cermin. Mereka berenang semakin cepat, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di permukaan cermin. Lubang hitam itu sangat dalam dan memancarkan aura kuno. Ledakan Lubang hitam di permukaan cermin meledak dengan kekuatan melahap yang sangat mengejutkan. Kekuatan melahap laut darah mata air kuning Sufang bisa dikatakan tak tertandingi di dunia besar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan cermin ilahi, yang satu adalah bulan terang di langit, sementara yang lainnya bahkan tidak sebanding dengan kunang-kunang. Kekuatan melahap ini dapat melahap alam abadi, bintang, galaksi, atau bahkan bagian dari alam semesta dan memusnahkan dao surgawi. Wuz! Api dosa yang baru saja melompat ke tubuh Sufang melonjak dengan liar menuju lubang hitam di permukaan cermin ilahi. Ah! Harta macam apa ini? Mengerikan sekali! Tidak mungkin, bagaimana bisa ada harta karun tertinggi di dunia besar, dan bagaimana itu bisa diaktifkan oleh seorang penggarap dunia besar. Kesombongan penguasa sungai darah telah lenyap sepenuhnya, dan suaranya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Api dosa membara dengan liar, terus-menerus berubah menjadi wajah-wajah yang meledak dengan kekuatan menakjubkan saat mereka mencoba melepaskan diri dari kekuatan melahap cermin ilahi. Meskipun penguasa sungai darah sangat kuat, kekuatan cermin ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dialawan. Bahkan jika tubuh aslinya ada di sini, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh oleh kekuatan cermin ilahi, apalagi slater doppelganger miliknya. Saat penguasa sungai darah meraung marah, api dosa mendesis dan gumpalan api terakhir tersedot ke dalam cermin ilahi. Permukaan cermin ilahi kembali tenang dan kembali menjadi cermin merah. Semuanya sunyi. Salah satu doppelganger pembantaian penguasa sungai darah dewa Asura telah dibunuh oleh Su Fang tanpa meninggalkan jejak. Menyaksikan adegan ini. Mata merah tualau bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan kemudian dia tertawa keras, tawanya bergema ke segala arah. Kaisar monster bulu hijau, Bai Ling, dan goblin besar kuat lainnya, serta penguasa lima racun dan Li Hao Ji, semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Monster serigala yang telah ditundukkan oleh Li Hao Ji gemetar. Sebelumnya, monster serigala tua menganggap Su Fang sebagai orang yang lemah dan telah membantu penguasa sungai darah menemukan keberadaan Su Fang. Dia bahkan berencana untuk menangkap Su Fang hidup-hidup dan menyerahkannya kepada penguasa sungai darah dengan imbalan keuntungan. Sekarang dia memikirkannya, iblis serigala merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Su Fang bahkan bisa membunuh ahli alam ilahi. Bukankah membunuhnya? Iblis tingkat demigod, semudah membalikkan tangannya belasan kali. Su Fang juga telah membayar mahal karena membunuh penguasa sungai darah. Dunia yang baru terbentuk di tubuhnya tidak dapat merasakan riak energi dunia apapun. Seluruh dunia berada dalam keadaan sunyi senyap. Beberapa retakan di kehampaan muncul di ruang dunia batinnya. 54 yang meridian dan pohon dunia muncul dari luar angkasa. Yang kidi yang meridian telah mengering, dan energi dunia yin yang di pohon dunia hampir habis. Cahaya yang tersebar meredup seolah-olah akan layu. Meskipun dia menang dengan bantuan cermin ilahi, itu bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Dengan pengeluaran sebesar itu, dia tidak tahu berapa banyak sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk pemulihan. Bahkan mungkin menyebabkan efek samping yang tidak dapat diperbaiki yang akan mempengaruhi jalur kultifasinya di masa depan. Kekuatan Sufang hampir habis seluruhnya. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan kondisi terbangnya lebih lama lagi. Dia jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Luo yang bergegas tepat waktu. Baru setelah itu dia menghindari nasib dihancurkan menjadi pasta daging. Jika dia mati tepat setelah membunuh seorang ahli alam ilahi, itu akan menjadi lelucon terbesar di saman kuno. Saudara laki-laki. Bai Ling terbang dan mendarat di samping Sufang. Melihat Sufang dalam keadaan seperti itu, dia sangat cemas hingga air mata jatuh dari matanya. Kaisar monster bulu hijau dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mereka semua mengkhawatirkan Sufang. Tiba-tiba, berdengung. Cermin suci asal secara otomatis terbang ke sisi Sufang. Itu bergetar seperti riak di permukaan danau, dan pil merah muncul. Itu bukanlah pil, tapi mutiara. Itu memancarkan asal yang ki yang kaya dan kekuatan yin dan yang. Sufang tercengang. Kemudian, matanya bersinar terang, dan semangatnya tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Hahaha, Tuan Sungai Darah, aku benar-benar harus berterima kasih. Setelah kamu meninggal, kamu masih memberiku manfaat yang begitu besar. Hahaha. Cermin suci asal dapat memurnikan Big Goblin menjadi mutiara yang mengandung yang ki yang agung. Sufang sering menggunakan metode ini di dunia kecil. Setelah datang ke dunia besar, Sufang khawatir cermin kuno itu akan terlihat. Selain itu, Sufang tidak kekurangan pil atau benda spiritual apapun. Oleh karena itu, dia jarang menggunakan cermin kuno untuk menekan Big Goblin dan memurnikannya menjadi mutiara. Di masa lalu, Sufang tidak bisa benar-benar menggunakan cermin suci asal, jadi dia hanya bisa menggunakannya untuk menekan goblin besar dan benda spiritual. Sekarang setelah dia mencapai transformasi ke-6, dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan cermin ilahi untuk menghadapi para kultifator. Karena cermin ilahi dapat memurnikan goblin besar menjadi mutiara, mengapa cermin ilahi tidak dapat memurnikan penguasa sungai darah, pembangkit tenaga listrik Asura? Ini, Luo bertanya dengan heran. Sufang berkata dengan dingin, inilah yang dimurnikan oleh penguasa sungai darah oleh cermin ilahi. Bahkan dalam kematiannya, penguasa sungai darah tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Luo sangat tidak senang karena penguasa sungai darah akan berakhir seperti ini. Namun, ketika dia melihat cermin ilahi, ketakutan muncul di matanya yang merah darah. Dengan mutiara yang dibentuk dengan memurnikan penguasa sungai darah, aku pasti bisa pulih banyak. Sufang mengulurkan tangan untuk mengambil mutiara itu. Karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat mutiaranya. Begitu manik itu meninggalkan cermin, cermin suci primordius secara otomatis memasuki dunia batin Sufang. Alat ilahi yang transcendent ini tidak mendengarkan perintah Sufang. Itu sangat kuat, misterius, dan sangat arogan. Sufang menelan mutiara itu tanpa ragu-ragu. Mutiara itu tidak mengandung aura jahat penguasa sungai darah. Sebaliknya, itu berisi asal yang Qi yang agung. Hanya lima menit setelah Sufang menelannya, asal yang Qi yang tak tertandingi melonjak ke dalam daging dan meridian Sufang. Akhirnya, semuanya berkumpul di meridian yang. Setelah serangkaian lonjakan, ia melewati pohon dunia dan berubah menjadi kekuatan dunia Yin Yang, yang dilepaskan ke seluruh dunia. 1769 Di ruang waktu tengah cermin suci asal, cahaya dingin bersinar dari cermin hitam, mengamati Sufang melalui ruang misterius cermin kuno. Melihat Sufang telah menggunakan cermin suci asal untuk melahap penguasa sungai darah dan cermin kuno telah menyempurnakan penguasa sungai darah menjadi mutiara seperti pil, cahayanya bersinar karena terkejut dan takjub. Saya menghitung bahwa menggunakan cermin suci asal akan menghabiskan energi dalam jumlah yang tak tertahankan, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menggunakan metode seperti itu untuk mengisi kembali sebagian besar energi saya. Anak ini memiliki jiwa Dharma Awan Ungu dan diberkahi dengan rejeki yang besar. Dia mampu mengatasi situasi berbahaya seperti itu. Saya harap dia dapat segera mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan ke transformasi kesembilan. Dengan begitu, saya tidak hanya dapat memulihkan kekuatan saya dan membebaskan diri dari keajaiban ilahi, tetapi ayah juga dapat hidup kembali. Hari Suara dingin datang dari cermin hitam, dan kemudian cermin itu menghilang ke ruang waktu pusat dengan hembusan kidingin. Penguasa sungai darah juga tidak beruntung. Salah satu avatar pembantaiannya turun ke dunia besar, namun tidak hanya gagal menyegel kembali hukum, ia juga dibunuh oleh Su Fang dan menjadi nutrisi untuk kesembuhan Su Fang. Asura adalah makhluk aneh di dunia, mirip dengan binatang. Mereka terus-menerus melahap darah para pembudidaya, goblin besar, dan iblis untuk tumbuh lebih kuat. Mutiara yang dibentuk oleh penguasa sungai darah setelah dimurnikan oleh cermin suci asal mengandung asal yang ki yang tak terbatas dan esensi kehidupan yang telah dimurnikan oleh cermin kuno. Setelah dilahap oleh Su Fang, dunia di dalam tubuhnya, yang berada di ambang kehancuran, mendapatkan kembali vitalitasnya, dan bahkan tubuh fisiknya dipenuhi dengan vitalitas. Setelah sedikit pulih, Su Fang segera memeriksa kerugiannya. Selain kerugiannya sendiri, teman dan bawahan Su Fang juga harus membayar mahal. Lao telah membakar asal roh esensinya untuk melawan penguasa sungai darah, kehilangan roh esensinya. Akan sulit untuk pulih. Goblin besar yang kuat seperti Raja Iblis Bulu Hijau, Bai Ling, dan Kaisar Vermilion, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun semuanya terluka parah dalam pertempuran ini. Bahkan Dragon Bird dan Gui Gui terluka parah. Hanya monster abadi dan iblis yang tidak terluka. Tuan Budak dan Komandan Junior Su Fang menderita kerugian yang lebih besar. Dia telah kehilangan lebih dari sepertiganya. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang mengikuti Su Fang dari dunia kecil hingga sekarang. Hal ini membuat hati Su Fang sakit. Yang membuat hati Su Fang semakin sakit adalah Yu Miao Mei telah mengendalikan asal dunia dari dunia iblis kuno untuk menghentikan pasukan reinkarnasi dan Ming Gan pada saat yang paling kritis. Namun, dia terluka parah akibat serangan balik Ming Gan dan mengalami koma. Aura hidupnya menjadi sangat lemah dan dia berada di ambang kematian. Su Fang juga menggunakan solusi misterius ramalan surga untuk menyelidiki misteri surga dan melakukan ramalan pada Yu Miao Mei. Hasilnya membuat Su Fang putus asa. Bahkan jika Yu Miao Mei bisa mempertahankan hidupnya, kemungkinan dia untuk bangun sangat kecil. Meskipun Su Fang memiliki banyak misteri tertinggi, dia sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa terus-menerus menyuntikkan energi yang ke dalam tubuh Yu Miao Mei. Pada saat yang sama, dia menggunakan Time Dao Mystic untuk menutup luka Yu Miao Mei dan melakukan yang terbaik untuk menunda kerusakan lukanya. Selain itu, Su Fang juga menggunakan kutukan naga ilahi dari klan naga dan roh Dharma Awan Ungu untuk mengilhami Yu Miao Mei dengan keberuntungan tertinggi. Ia berharap keberuntungan tertinggi dari jiwa Dharma Awan Ungu dapat membantu Yu Miao Mei mengubah kemalangannya menjadi berkah. Meskipun aku telah membunuh pelaku utama, penguasa sungai darah, aku tidak akan membiarkan kaki tangan manapun yang memanfaatkan situasi ini untuk menjarah. Pertama, Pangeran Sui, lalu ada ahli reinkarnasi, klan iblis, klan iblis, dan penguasa klan manusia. Aku akan membuat kalian semua membayar sepuluh kali lipat harganya. Dengan berat hati dan hati penuh niat membunuh, Su Fang menetap di time coveran abode. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan untuk memurnikan manik yang dimurnikan oleh penguasa sungai darah. Su Fang juga mengeluarkan istana guntur langit dan mengaktifkan kekuatan ilahi artefak untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi di dunia iblis kuno. Dia mengizinkan penguasa lima racun, Li Hao Ji, dan ahli lainnya memasuki kolam spiritual yang diisi dengan ki spiritual dan sepuluh ruangan untuk mengolah dan memulihkan. Pada saat yang sama, Su Fang memerintahkan iblis serigala tua untuk mengosongkan dunia iblis kuno dari semua jenis benda spiritual dan sumber daya untuk dimakan oleh goblin besar dan para penggarapnya. Burung naga ditempatkan di dunia batin Su Fang untuk menyerap energi yang murni Su Fang agar pulih. Gui Gui telah mendapatkan bayi darah iblis kuno. Dengan kemampuan melahapnya, dia bisa dengan mudah melahap blood baby. Tidak hanya dia bisa pulih dengan cepat, dia bahkan bisa mencapai terobosan. Setelah berkultivasi di time coveran abode selama sekitar 50 tahun, lebih dari 500 tahun telah berlalu di dunia luar. Su Fang akhirnya menyempurnakan maniknya sepenuhnya. Energi yang ditubuhnya telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. 54 meridian yang miliknya dipenuhi dengan energi yang lagi, dan terus-menerus menyerang 55 meridian yang miliknya. Namun, sudah sangat sulit untuk memasuki transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 9. Hampir mustahil untuk berhasil membentuk transformasi ke-7 meridian yang di dunia besar. Meridian yang telah pulih, tetapi pohon dunia masih jauh dari pulih. Dunia batinku baru saja lahir, dan setelah konsumsi yang begitu besar, energi yang saja tidak cukup. Aku masih perlu menyerap sejumlah besar energi dunia besar untuk mengisi kembali dunia batinku. Su Fang mengarahkan pandangannya pada asal dunia-dunia iblis kuno. Asal dunia-dunia iblis kuno benar-benar terekspos ke dunia luar, tetapi segel dunia tidak rusak. Su Fang mengaktifkan ethereal miriat arts dao dan segera menyebabkan dunia iblis kuno bergetar. Asal dunia keluar dari segel dan berkumpul di sekitar Su Fang untuk membentuk sungai bintang yang mempesona. Su Fang tidak ragu-ragu melahap lebih dari separuh asal dunia. Hanya ketika asal dunia mencapai titik kritis di mana hampir tidak dapat mempertahankan vitalitas dunia iblis kuno barulah dia berhenti. Dunia iblis kuno adalah bagian dari dunia besar ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Meski hanya sebagian kecil, asal dunia mengandung energi dunia dalam jumlah yang mencengangkan. Setelah melahap asal dunia dari dunia fei kuno, pohon dunia seperti rebung yang tumbuh setelah hujan. Ia dengan cepat menjadi penuh vitalitas dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu membuat dunia di tubuh Su Fang menjadi lebih stabil, dan asal dunia menjadi lebih dalam dan luas. Di dunia batin, lingkaran cahaya yang terbentuk dari penggabungan dengan asal dunia dari dunia besar surga persegi muncul. Itu seperti sungai bintang yang luas dan misterius. Ketika kekuatan dunia meningkat, materi kacau misterius yang dibentuk oleh lahirnya dunia batin juga secara bertahap memadat, seperti potongan nebula. Su Fang tidak menyatu dengan asal dunia dari dunia iblis kuno yang tersisa. Itu tidak ada artinya baginya. Dia tidak ingin mengendalikan dunia iblis kuno dan menjadi penguasa klan iblis. Aku tidak menyangka kekuatan cermin suci asal begitu menakutkan. Namun, harga yang harus dibayar sepadan. Jika bukan karena pengisian ulang dari pemurnian penguasa sungai darah, kali ini akan sangat berbahaya. Saya ingin tahu apakah senior Su Wanzen. Kakak senior telah pulih. Saya tidak bisa menggunakan cermin ilahi kecuali itu masalah hidup dan mati. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan masalah lama. Aku akan melenyapkan tuan-tuan dari medan perang kuno dewa dan iblis. Aku akan membuat semua tuan yang menyerangku membayar harga yang paling mahal. Su Fang terbang keluar dari gua waktu dengan aura yang mendominasi dan mematikan. Su Fang mengambil langkah pertama. Itu adalah dunia iblis kuno. Satu-satunya pesilat setengah dewa goblin besar di dunia iblis kuno adalah iblis serigala tua. Itu telah ditundukkan oleh Li Hao Ji dengan menara transformasi iblis. Ada banyak goblin besar di dunia iblis kuno. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai level dimensage. Mereka semua berpartisipasi dalam pencarian dan penyerangan Su Fang. Meskipun para goblin besar ini dipaksa oleh penguasa sungai darah untuk mengincar Su Fang, Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana dia bisa berunding dengan para goblin besar ini? Bai Ling dan Li Hao Ji tidak bisa duduk diam ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menekan Big Goblin. Mereka mengabaikan luka mereka dan mengikuti Su Fang. Su Fang memindai alam kuno 10 ribu iblis dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan area di mana iblis besar yang kuat berada. Mari kita mulai dengan anjing kera ini. Su Fang, Bai Ling, dan Li Hao Ji berhenti di udara di atas lembah. Saudaraku, jangan terburu-buru menyerang. Biarkan aku curhat sebentar dulu. Bai Ling dan Yu Miao Mei sudah lama bersama. Dia sangat menyukai Yu Miao Mei dan bahkan menyayanginya seperti anak perempuan. Sekarang Yu Miao Mei terluka, Bai Ling dalam keadaan mengamuk dan tampak seperti pembunuh. Pergilah. Hati-hati. Anjing kera ini tidak boleh dianggap remeh. Ia hampir mencapai tahap Yao Sein. Su Fang memberikan beberapa nasihat. Selanjutnya, dia dan Li Hao Ji menyembunyikan aura mereka dan menyembunyikan diri di langit. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan goblin besar di alam iblis kuno menyaksikan Su Fang membunuh ahli klan Ilahi Shuro dari alam surgawi. Begitu dia muncul, goblin besar mana yang berani melawan. Bagaimana Bai Ling bisa mendapat kesempatan menyerang? Bai Ling mendarat di punggung bukit di sisi kanan lembah. Aura iblisnya yang ganas dan aura pembunuhnya meledak. Monster, keluar dan biarkan aku melampiaskannya. Suara mendesing. Bayangan iblis keluar dari gua di lembah. Itu adalah monster kera besar. Ia bertubuh kera tetapi berkepala anjing. Sama sekali tidak terlihat aneh. Namun, aura iblis dan aura pembunuh yang dipancarkan dari tubuhnya telah mencapai puncak level kaisar iblis. Diginya yang tajam seolah mampu menggigit segalanya. Dari mana datangnya burung bangau kecil ini? Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di wilayahku. Ah, 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 kamu adalah goblin besar di bawah penggarap manusia itu. Peri, aku merasa sangat tersanjung menerimamu di sini. Bolehkah saya tahu apa yang membawamu ke sini? Awalnya kera itu galak, namun saat mengenali Bai Ling, ia langsung menjadi jinak seperti anak anjing. Bahkan ada senyuman mengjilat dan menyanjung di wajahnya. Bai Ling tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi anjing monster kera purba? Lalu Bai Ling berteriak dengan dingin. Apa yang membawamu kemari? Huff, kamu goblin besar dari alam iblis kuno. Beraninya kamu menyerang saudaraku. Saya di sini hari ini untuk. Sebelum Bai Ling selesai berbicara, anjing kera itu terjatuh ke tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata, saya tahu dosa saya tidak dapat diampuni. Saya bersedia untuk menyerah. Bai Ling benar-benar tercengang. Sejak kapan monster kuno menjadi begitu tidak berdaya? Mereka bahkan tidak menunggu dia menyerang dan mereka menyerah secara sukarela. Bai Ling tidak bisa menyerang lagi. Dia menyingkirkan cincin kekacauan yang telah diaktifkan, membelenggu anjing kera, dan melemparkannya ke Li Hao Ji. Dia sangat marah. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia terus mencari target selanjutnya. Siapa sangka, seperti anjing kera, sebelum Bai Ling sempat melampiaskannya, Big Goblin langsung sujud padanya dan dengan sukarela membuka tubuhnya ke belenggu Bai Ling. Mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama, seolah-olah menjadi budak Su Fang adalah suatu kehormatan tertinggi. Begitu saja, Big Goblin yang kuat dari alam iblis kuno, termasuk dua Big Goblin tak tertandingi yang kekuatannya telah mencapai level Demon Sage, ditundukkan oleh Su Fang dan Li Hao Ji. 1770 Hampir semua Big Goblin yang kuat di dunia Fei Kuno ditundukkan oleh Su Fang. Sekarang, ke enam tingkat pagoda enam Jalan Suan Huang dipenuhi dengan iblis yang tertindas. Di antara mereka, dua komandan telah mencapai level Fei Sein, sementara komandan junior semuanya telah mencapai puncak level Fei Tirk. Setan yang ditindas setidaknya adalah Fei Tirk biasa. Dengan cara ini, Su Fang dapat secara langsung menyerap kekuatan semua iblis dan menggabungkannya dengan tubuhnya sendiri untuk menggunakan kekuatan ilahi miliknya. Bayangkan, dengan begitu banyak iblis yang membantu Su Fang, seberapa mengerikankah kekuatan ilahi Su Fang. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahi kuat lainnya, Su Fang dapat dengan mudah membunuh ahli demigod dalam keadaan aslinya. Ketika dunia batin Su Fang lahir, pagoda enam Jalan Suan Huang dan dunia batin Su Fang menyatu. Setelah pembaptisan dunia batin-dunia batin, kualitas pagoda enam Jalan Suan Huang telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Sekarang hampir mencapai level segel petir Suan Ming. Seiring dengan peningkatan dunia batin Su Fang, kualitas pagoda enam Jalan Suan Huang juga akan terus meningkat. Bahkan mungkin menjadi artefak ilahi. Namun, masih perlu menyerap banyak item spiritual ilahi dan sumber daya yang mengandung energi pagoda enam Jalan. Adapun goblin besar yang telah ditundukkan Su Fang sebelumnya, Su Fang telah mengatur agar mereka tinggal di dunia naga sejati. Dia telah membangun banyak dojo budidaya untuk mereka budidayakan. Dengan bantuan dewa mayat hidup, Su Fang mulai memperbaiki dunia naga sejati yang rusak. Pada saat yang sama, dia telah memasukkan puluhan ribu fena roh kuno ke berbagai tempat di dunia naga sejati. Hal ini membuat lingkungan budidaya dunia naga sejati sebanding dengan alam mistik dojo budidaya Sekte Azure cerah takdir. Keluarga, teman, dan bawahan Su Fang, Big Goblin, Ji Hong Dojo, dan Klan Zhu secara alami berkultivasi dengan kecepatan yang tak tertandingi di dunia naga sejati. Dunia naga sejati menjadi semakin hidup. Itu seperti dunia abadi yang makmur. Setelah berurusan dengan Big Goblin di dunia fei kuno, Su Fang siap menyelesaikan masalah lama dengan vaksil lain di medan perang iblis abadi kuno. Meskipun Bai Ling ingin pergi bersama Su Fang, dia terluka. Dia berencana untuk mencapai dimensage di dunia kuno 10 ribu iblis setelah dia pulih. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di dunia kuno 10 ribu iblis. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari 10 ribu dunia kuno fei dan langsung menuju dataran kuno darah tirani. Sudah waktunya berurusan dengan Pangeran Sui. Setelah meninggalkan dunia kuno fei, Su Fang tiba di dataran kuno darah tirani. Melihat relik primordial di kedalaman dataran kuno darah tirani, mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh. Di dunia kecil, Su Fang dan putra mahkota Sui memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Sebelumnya, Pangeran Sui telah memimpin penguasa sungai darah untuk mencari Su Fang. Jika bukan karena Pangeran Sui, Su Fang bisa dengan mudah menghasilkan yang meridian ke-54. Bahkan jika penguasa sungai darah datang, Su Fang bisa saja membunuhnya dengan bantuan cermin ilahi. Dia tidak akan membayar harga yang mahal. Dapat dikatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah lama dan baru. Jauh di dalam dataran darah fei kuno. Di dataran darah fei kuno, tempat sebagian besar kekuatan terkonsentrasi, ada sebuah istana emas yang megah. Pangeran Sui duduk tinggi. Di bawahnya, lebih dari selusin tetua berlutut di tanah. Mereka semua gemetar. Semua orang tua ini memiliki aura yang samar, tetapi kekuatan mereka cukup mengesankan. Salah satu budidaya lelaki tua itu bahkan telah mencapai puncak alam dao tingkat lanjut. Tidak seperti kultifator lainnya, para tetua ini memiliki aura kuno. Penampilan dan pakaian mereka sangat berbeda dari petani modern. Itu sangat aneh. Para tetua ini semuanya adalah keturunan ras manusia purba. Sekarang setelah klan kuno menurun, klan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang di sungai sejarah. Sisanya tidak lagi semulia sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain bergantung pada penguasa Medan Perang Iblis Immortal Kuno. Overlord Blutsage adalah penguasa yang sangat kuat di Medan Perang Iblis Immortal Kuno. Secara alami, banyak keturunan manusia purba yang bergabung dengannya. Pada saat ini, di dalam dataran darah fei kuno, para pemimpin klan dari klan manusia kuno semuanya berkumpul di aula utama. Mereka semua berlutut di hadapan Pangeran Sue. Setelah kami menawarkan seratus orang jenius kepada Tuan Muda, kami akan sangat lemah. Mohon bersikap lunak, Tuan Muda. Seorang tetua berambut merah terus bersujud kepada Pangeran Sue. Para tetua lainnya juga memohon pada Pangeran Sue. Ternyata Pangeran Sue ingin setiap klan kuno menawarkan seratus orang jenius yang telah berkultivasi tidak lebih dari satu juta tahun. Mereka setidaknya harus berada di alam Sein Immortal. Metode budidaya Tuan Darah Sage disebut, Tuan Darah Kesurga. Itu adalah metode budidaya yang sangat unik. Untuk itu diperlukan darah para penggarap garis keturunan manusia purba serta banyak benda spiritual kuno dan harta surga dan bumi untuk memurnikan pil yang disebut pil darah Tuan. Karena itu, klan kuno ini menjadi alat budidaya Tuan Bijaksana Darah. Namun, Overlord Blutsage hanya mengambil darah mereka dan tidak membunuh mereka. Kalau tidak, keturunan manusia purba mana yang berani mengandalkannya. Pangeran Sue baru saja mencapai alam Dao dan membutuhkan pil darah Tuan untuk menstabilkan budidayanya. Karena budidayanya terlalu lemah, dia tidak tahan dengan pil darah Tuan yang biasa diolah oleh Tuan Darah Sage. Dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, yaitu menggunakan para jenius muda dari klan kuno sebagai penggantinya. Untuk menyempurnakan pil darah Tuan, Pangeran Sue tidak menggunakan darah para jenius klan kuno ini untuk menyempurnakan pilnya. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh tubuh mereka. Kehilangan seratus pemuda jenius sama saja dengan mengguncang fondasi klan kuno. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Dihadapkan pada permohonan para tetua klan kuno, mata Pangeran Sue menunjukkan kilatan kejam. Dia berkata dengan dingin, guru ingin memurnikan sebuah pil, dan Anda menawarkan darah Anda. Tuan muda ini ingin memurnikan pil darah Tuan, dan Anda menolak. Mungkinkah Anda hanya melihat guru di mata Anda dan bukan Tuan muda ini? Beraninya kami. Para tetua klan kuno memucat ketakutan dan mencoba menjelaskan. Dalam 500 tahun terakhir, entah kenapa, Tuan Sage Darah menjadi sangat menyayangi Pangeran Sue. Dia mendengarkan hampir semua yang dikatakan Tuan Sage Darah. Semua urusan dataran Sage Darah Tuan diberikan kepadanya untuk ditangani. Pangeran Sue telah menjadi penguasa dataran Sage Darah Tuan. Jika mereka menyinggung Tuan Sage Darah, mungkin Tuan Sage Darah tidak akan peduli karena statusnya. Namun, jika mereka menyinggung Tuan muda ini, mereka hanya bisa menunggu untuk dimusnahkan. Klan Jiang yang membakar domen api menyinggung Tuan muda Sue karena ulat sutra gagak emas. Dia mengirim ahli untuk memusnahkan seluruh klan Jiang. Para petinggi klan Jiang semuanya dipenjara. Bahkan Gunung Murbei Ilahi diubah menjadi istana budidayanya oleh Tuan Muda Sue. Menurutku kamu tidak berani. Pangeran Sue sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan ekspresi bangga. Dia sombong dan mendominasi. Aku mendapat dukungan dari para ahli klan Ilahi Asura. Bahkan guru pun harus menyanjungku. Di dataran Sage Darah Tuan, siapa yang berani melawan keinginanku? Ternyata enam ahli demigot dari medan perang kuno Dewa dan Iblis telah terbunuh atau melarikan diri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, hasilnya tidak sulit untuk dibayangkan. Menghadapi ahli tertinggi alam dewa, seberapa banyak yang bisa dilakukan Su Fang. Selain itu, 500 tahun telah berlalu dan Su Fang masih belum muncul. Selain dibunuh oleh para ahli alam dewa, apa lagi yang bisa terjadi padanya? Adapun Su Fang mampu membunuh penguasa Sungai Darah, tidak hanya Pangeran Sue, tetapi juga para ahli demigot tidak pernah memikirkannya. Pangeran Sue membantu penguasa Sungai Darah menemukan keberadaan Su Fang dan menerima janji dari penguasa Sungai Darah. Dia bahkan mungkin dibawa ke alam dewa oleh penguasa Sungai Darah. Namun, Tuan Sagedara tidak mengikuti perintah Tuan Sungai Darah untuk membunuh Su Fang. Dia takut penguasa Sungai Darah akan menghukumnya nanti, jadi dia harus menunjukkan niat baik kepada Pangeran Sue. Bisa dibayangkan betapa bangganya Pangeran Sue saat ini. Dia hanya menunggu penguasa Sungai Darah kembali dan memberinya manfaat besar. Dalam waktu tiga bulan, setiap lan harus menawarkan 100 orang jenius. Kamu harusnya tahu konsekuensi jika kehilangan satu orang jenius pun. Pangeran Sue berkata dengan anggun. Tuan Muda Sue, meskipun kekuatan klan kami berada di puncak klan kuno, kami hanya memiliki sedikit orang. Seluruh klan kami hanya memiliki 100 ribu orang. Sulit bagi kami untuk menyerahkan 100 orang jenius. Tuan Muda Sue, tolong pertimbangkan jumlah kita. Pada saat ini, seorang ketua berdiri dari tanah dan berkata dengan keras. Penatua ini tinggi dan kuat. Dia memiliki aura arogan dan mendominasi. Budidayanya juga berada di puncak alam dao. Di medan pertempuran kuno dewa dan iblis di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, dia dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Mata Pangeran Sue dingin. Klan Langit Bangga sudah ada sejak zaman kuno. Mungkinkah kamu bosan hidup terlalu lama dan ingin menghilang dari dunia luar? Ternyata tetua ini adalah pemimpin klan dari klan Langit Bangga. Anggota klan Langit Bangga secara alami bangga dan pantang menyerah. Putra Mahkota Sue begitu mendominasi sehingga pemimpin klan Langit yang bangga tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara keras, bahkan Yang Mulia Darah Tyrant sangat menghormati klan kita, tetapi Tuan Muda ingin memusnahkan klan kita dengan provokasi sekecil apapun. Apakah Yang Mulia Darah Tyrant tahu tentang ini? Saya ingin bertemu Yang Mulia. Saya juga bisa mengambil keputusan mengenai masalah guru. Pangeran Sue berkata dengan dingin. Kemudian, dia berkata dengan suara penuh dengan niat membunuh, klan Langit yang bangga sedang mencoba memberontak. Mengapa kamu tidak menekan orang ini? Segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan Dari kubah istana, formasi susunan yang mengejutkan turun dan membelenggu pemimpin klan Aotian. Kemudian, lima ahli puncak daurilem muncul di istana dan mengepung pemimpin klan Aotian di tengah. Saat ini, seluruh dataran kuno Darah Tyranti bergetar hebat. Penghalang dunia di atas dataran kuno sebenarnya dibuka paksa oleh seseorang. Kekuatan belenggu dunia merembes ke dataran kuno, menyebabkan seluruh dataran kuno tenggelam dalam guncangan hebat. Serangan musuh Serangan musuh yang kuat Suara peringatan menyebar ke kedalaman dataran kuno dan ke dalam istana. Bum-bum-bum. Gempa bumi lain mengguncang gunung, dan penghalang pertahanan di sekitar istana secara paksa ditembus lapis demi lapis. Seolah-olah mereka sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, kuat dan sombong yang tiada bandingannya. Buku ini mabuk dengan cepat diperbarui, setengah mengambang live. Di dalam aulah utama, lima ahli puncak daurilem di bawah yang mulia darah sombong hendak terbang keluar istana untuk melawan musuh. Pada saat ini, suara terkejut dan terkejut dari yang mulia darah sombong terdengar, semuanya tetap di tempat kalian berada dan jangan menyerang. Semua orang di aulah utama terkejut. Pangeran sue panik. Ledakan. Susunan pertahanan di luar aulah utama hancur dengan ledakan keras, dan sesosok tubuh masuk dengan tenang.